Baik, saya kira kita mulai saja ya Pak Fadil, karena waktu kita terbatas. Saya ingin buka pertemuan kita ini dengan mengucapkan selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menyampaikan teman-teman yang hadir di YouTube, jangan lupa untuk klik logo lonceng untuk notifikasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe Zuminari Naras Institute channel kita ini, biar teman-teman mendapatkan update-update yang terbarunya. Dan saya kira kita ingin sampaikan Pak Fadil, sudah ada Pak Antoni, dan saya kira nanti Pak Hermanto Seregar akan hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga dengan Pak Alamsah, Pak Ahmad Alamsah Saragi, dan juga Ibu Lali Pelitasari, serta Pak Sahganda, Bang Sahganda Nenggolan juga akan hadir di tengah-tengah kita. Tapi sambil menunggu seperti biasa, saya ingin Lenovo Tab 10 ini kayaknya Bang Sahganda ini. Karena ada backlight, jadi kita enggak lihat wajah beliau ini. Saya ingin menyampaikan dulu, Assalamualaikum. Bang Sahganda sehat, Bang? Oh iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh. Nih, gimana? Lagi di Lempang nih, di Lempang. Wah, di Lempang. Gak jauh. Gimana, Bang Sahganda? Alhamdulillah. Gimana, enggak lama enggak ketemu kita ini? Oh iya, udah nanti kita pas Ramadan aja ikhtikaplah. Oke, sip ya. Gak mau cek lagi ya. Iya. Bang Ganda. Hei, siapa nih? Pak Antoni. Pak Antoni. Hei, apa kabar Pak Antoni? Pukat media, alles good? Good, good, good. Oke. Udah pakai bahasa Belanda ini, udah ngeroming kita ini. Ya, kita sama-sama orang Rotterdam soalnya. Iya. Abang orang Batak ngakung atur Rotterdam. Gimana, ini masih backlight ya? Ah, oke. Dan juga sudah hadir, saya ingin ucapkan selamat datang buat Bunda Leli Plitasari. Saya belum menjadikan Bunda Kohos, jadi belum bisa atur volumenya. Sebentar lagi, Bunda, sebentar. Oke. Sehat Bunda Leli ya? Alhamdulillah. Maaf, saya masih di jalan, jadi off-camp dulu ya. Iya, santai aja Bunda. Ada Pak Abdul Malik. Selamat pagi. Selamat siang Pak Malik. Semoga sehat semua teman-teman yang hadir di sini. Baik. Wah, ini Bang Bursa udah ada penampakannya ini. Bang Saganda ini. Di bus ini Bang Bursa ini. Salam buat senior-senior Bang. Kayaknya sinyalnya jelek ya. Aku nggak bisa ikut, Cak. Itu tampung kau ke Lahat. Sorry. Saya jadikan Bang Bursa juga Kohos lah, biar nanti Bang Bursa bicara nanti. Sehat Bang, suaranya belum kedengeran. Suaranya mohon izin, belum kedengeran Bang Bursa sambil. Lagi di bus. Nah, ini dia suaranya nih. Lagi di bus. Hati-hati di jalan Bang. Sudah sampai mana Bang? Sudah nyeberang. Dua jam lagi di Palembang. Masuk Palembang. Luar biasa. Pak Sadar juga udah ada tuh Pak Sadar. Pak Sadar Subagio juga sudah ada. Sudah ada. Orang bus percaya. Oktober ini cukup jatuh. Jadi kita jalan-jalan. Abang, nanti kita diskusilah sama Abang ya. Lebih detik lagi. Baik, saya kira, saya ingin menampilkan terlebih dahulu flyer kita. Karena kita bicara tema pada hari ini adalah harga meloncat. Solusi kemanakah seharusnya pemerintah berpihak? Sebenarnya ini satu jawaban yang gampang sekali. Tetapi kita ingin menggali lebih dalam ya. Kebetulan ada dokter, profesor, dokter. Ada Pak Antonia. Yang nanti juga akan bergabung bersama kita. Juga ada Bapak Ahmad Alamsah Saragi. Ada Pak Antonia. Iya, ada Pak Antoni Budiawan. Ada Bang Sanganda. Sanganda berserukan Pak Gaton. Jangan takut masuk penjara. Dua tahun lagi. Ini di-off dulu. Di-offin dulu ininya. Saya izin nih Bang Bursa. Saya opi dulu biar kita fokus dulu memperkenalkan naras sumber. Nanti Bang Bursa ada waktunya untuk bicara. Kita persilahkan. Dan saya kira, saya ingin pertama memulai kesempatan ini. Pak Fadil sebagai co-host kita dan juga co-founder dari Naras Institute untuk memberikan catatan bebuka atau sambutan tentang tema ini. Kenapa tema ini menjadi penting. Dan apa saja sebetulnya catatan-catatan Pak Fadil kalau melihat filmennya sekarang. Silahkan Pak Fadil. Oke, terima kasih Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada karena naras sumber nih. Sudahlah, terutamanya Bang Sahaganda nih. Saya udah lama nggak ketemu nih. Beliau baru ketemu di Jum' aja sama saya nih. Nanti kita ketemu ya Bang Sahaganda ya. Biasanya kita ini apa namanya? Itikaf, itikaf. Buat buasa ini. Itikafnya di Masjid Depok atau di Bogor, Pak? Di Bogor dong. Dan Pak Antoni, Mbak Lely, Pak Hermanto, dan Pak Alamsah ya. Kita pada sore hari ini akan membahas tentang masalah kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok ya. menjelang Ramadan dan kemudian seharusnya bagaimana polosi pemerintah itu merespon seperti ini. Terutama sekarang ini kan keadaan ini semakin saya kira rawan gitu ya. Dan anomali dan pengertian bahwa ada berbagai faktor yang mendorong kenaikan berbagai harga barang kebutuhan pokok ini ya. Terutama menjelang Ramadan itu. Bukan disebabkan oleh faktor yang sifatnya internal. Rupa misalnya kenaikan permintaan karena Ramadan. Tapi juga ada faktor-faktor lain saya kira yang mendorong lebih jauh kenaikan hal tersebut. Terutama dari faktor eksternal gitu. Sebenarnya kan fenomena ini terlihat setelah kita mengalami pandemi COVID-19 yang kemudian mendisrupsi berbagai pantai pasok, barang-barang jasa-jasa yang ada dan perdagangan kita. Dan kemudian juga setelah pandemi COVID-19 itu agak meredah, justru terjadi disrupsi dalam supply chain-nya itu. Dan sementara permintaan itu meningkatnya. Di sisi lain, saya kira berbagai policy yang diambil oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini yang mendorong stimulus besar-besaran atau quantitative easing juga, itu juga ikut mendorong lebih jauh kenaikan barang berbagai komoditas ini. Jadi sebagian daripada dana-dana yang digelontorkan itu masuk ke pasar komoditas. Jadi yang mendorong kenaikan harga juga. Dan terakhir saya kira konflik di Rusia, di Ukraina, akibat agresi daripada Rusia-nya juga justru mungkin akan mengeskalasi kenaikan harga kebutuhan barang loko ini. Nah di internal tentunya saya kira itu pengaruh daripada kenaikan permintaan akibat menjelang Ramadan dan seterusnya juga. Itu sesuatu yang sebenarnya merupakan kejalan normal di tahun-tahun sebelumnya, tapi sekarang ini mungkin agak lebih ekstraordinari keadaannya itu. Nah sementara juga kalau kita lihat respon dari pemerintah dalam penanganan matalah ini, itu saya kira bisa dikatakan tidak siap, tidak cukup antisipatif. Dan kemudian kebijakan yang diambil itu justru menimbulkan persoalan-persoalan baru. Misalnya masalah penanganan terhadap kenaikan harga minyak goreng. Kemudian instrumen-instrumen yang digunakannya itu tidak ikut menyelesaikan persoalan ini. Yang tentunya kita khawatirkan ini bagaimana ketika kita memasuki bulan Ramadan ini. Apakah pemerintah cukup siap misalnya dari sisi pasokan, dan dari sisi distribusinya di dalam upaya untuk bisa menjaga agar kebijakan tersebut, langkah-langkah tersebut itu bisa menyeimbangkan kepentingan antara konsumen dan produsen. Tentunya dari sisi produsen kan, kenaikan harga kedelai misalnya dan produk-produk atau komunitas lainnya itu kan sebenarnya bisa mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Walaupun mungkin dari sisi konsumen itu agak beratnya. Tetapi juga kita tidak usah lalu kemudian melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang sifatnya itu overkill terhadap kepentingan produsen. Tapi di sisi lain juga kita harus menjaga kepentingan konsumen agar barang-barang tersebut tetap terjangkau. Itu saya kira satu sisi. Tapi di sisi lain kita juga mengetahui bahwa struktur pasar kita, terutama dari sisi distribusinya itu, sangat oligopolis lah boleh dikatakan seperti itu. Sehingga walaupun dari sisi pasokan itu tersedia, mungkin di dalam penyaluran dan distribusi barang-barang tersebut itu karena dikuasai oleh atau memiliki pasar yang dipenuhi struktur, strukturnya itu oligopolis, itu tidak menjamin adanya kelancaran dan juga kemudian para konsumen itu mendapatkan harga yang adil atau yang terjangkau. Jadi saya kira ada berbagai kepentingan yang ada di situ yang mengharuskan pemerintah itu seharusnya itu memiliki satu rumusan-rumusan kebijakan yang antisipatif, tapi juga bisa menyeimbangkan semua kepentingan yang ada tersebut. Jadi saya kira pengalaman dari kebijakan penanganan harga minyak goreng ini itu harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah bagaimana seharusnya menangani kenaikan berbagai barang kebutuhan pokok ini. Intinya itu kalau menurut saya itu saya kira adalah setiap komoditas itu memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri sehingga tidak bisa dilakukan suatu policy yang fit untuk berbagai jenis komoditas. Jadi kita harus betul-betul mengidentifikasi secara tepat persoalan yang dihadapi kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang saya kira juga jangan sampai mendistorsi pasal atau membuat misalnya disparitas harga yang tidak masuk akal yang justru kemudian membuat atau memberikan dorongan atau insentif kepada para pelaku pasal itu untuk mengambil keuntungan ataupun melakukan berbagai tindakan-tindakan yang sebenarnya dari sisi ekonomi dan kepentingan masyarakat itu tidak baiklah secara sosial seperti itu. Seperti misalnya penyelubupan, kebocoran, dan sebagusnya dan sebagusnya seperti itu. Nah dan karena pada akhirnya yang akan dijadikan kelokaan dan seperti itu terjadi itu adalah para produsen sendiri dan para konsumen. Jadi saya kira mungkin beberapa hal itu yang perlu kita terus ingatkan kepada pemerintah dalam mengantisipasi dan mengandungi perangkah-perangkah yang diperlukan dalam kaitan ini. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar singkat dari saya Pak Fidayat ya. Mudah-mudahan diskusi kita ini produktif ya dan full-full gitu sehingga bermanfaat buat kita sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil yang sudah menyampaikan analisisnya ya. Bagaimana kenyataannya untuk pasar minyak ini ternyata oligopoli ya. Dan ini bagaimana sebetulnya kegagahan ya. Kita ingin melihat kegagahan pemerintah dalam memecahkan para oligarki lah gitu. Kalau pasar oligopoli kan pemimpinnya oligarki bukan ya Pak Fadil. Ya Pak Fadilnya sudah untuk belakang kali. Baik. Di kesempatan pertama ini saya ingin mempersilahkan Oh iya ada Bang Judil Heri juga. Assalamualaikum Bang Judil. Sehat Bang? Ini salah satu senior kami. Semoga selalu sehat ya Bang Judil ya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya ingin mempersilahkan karena Dr. Hermanto tadi bilang masih di jalan belum sampai rumah. Kalau di jalan takutnya sinyalnya jelek. Jadi saya ingin mempersilahkan kesempatan pertama ini ke Profesor Antoni Budiawan dulu. Sebagaimana kita tahu beliau adalah Managing Director dari PEPS. Dan saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita mendengarkan paparan dari beliau yang kritis ya terhadap bagaimana sebenarnya kenapa harga kelangkangan-kelangan ini kok kesannya berlarut-larut gitu ya. Apa penyebabnya dan apakah ini juga ada yang mengatakan murni masalah oligopoli pasar di Indonesia atau ada kaitannya juga dengan Ukraina nanti kalau kaitannya kita bicara dengan bahan BBM gitu ya. harga-harga BBM. Saya ingin persilahkan Pak Antoni. Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tapi beberapa slide saja. Sudah bisa terlihat? Jadi saya tidak perlu menjawab harga melonjak solusi kemana seharusnya pemerintah berpihak. Yang sudah jelas adalah kita lihat bahwa pemerintah gagal antisipasi kenaikan harga pangan. harga pangan termasuk juga tentu saja kenaikan harga komoditas. Dan sekarang diserahkan ke mekanisme pasar di mana ini semuanya akibat rakyat. Jadi kalau kita lihat kenaikan harga ini sudah kenaikan dari komoditas ini sudah dari tahun lalu. Kalau kita ambil di sini April. Indeksnya 100. Ini saya pakai indeks. Kalau kita lihat sebelum perang juga ini sudah naik sampai lima kali lipat dengan Januari 2022. Kalau dibandingkan di sini. April. karena ini harganya juga turun jauh BBR. Nah. Ini kalau kita lihat batubara itu naik sudah tiga kali lipat per Januari. Kalau kita bicara Oktober itu naiknya sudah tiga kali lipat lebih. Tiga setengah kali lipat. Dan juga di sini batubara. Minyak sawit. Ini batubara ya. Ini minyak sawit. Jadi kalau kita lihat ini seperti yang pernah saya ungkapkan. Ini masalah kenaikan harga itu sudah sejak lama. Ini adalah akibat inflationary. Inflatwa. Nah. Kita lihat di semua ini dari 2011 sudah naik. Kalau kita lihat lagi dari harga rata-rata bulanan kalau kita lihat ini sudah naik dua kali lipat. Kalau APBN kita disahkan di bulan September 2021 ini sebetulnya sudah meningkat dengan harga minyak sawitnya. tapi ini tidak tercermin di dalam APBN. Kalau kita lihat di sini jadi tidak ada yang namanya memang disiapkan kalau ini kenaikan harga apa yang terjadi? Apakah ada subsidi? Ada apa? Dan sebagainya. Ini kelihatannya tidak ada mekanisme untuk antisipasi sampai ke sana. Berapa harga yang diperkirakan. Kalau kita lihat memang diperkirakan bahwa kurang lebih kalau harga minyak itu adalah 60 dolar sekian di dalam APBN. Tapi kalau kita lihat bahwa di bulan Januari pada saat itu memang ini sekitar 60-an. Jadi 70. Tapi kita lihat sekarang sudah 80. Rata-rata bulanannya. Ini yang tidak terantisipasi bahwa inflasi di Amerika Serikat itu sudah per Desember itu sudah 10 persen. Sewaktu APBN dibuat ini sudah sekitar 8 persen lebih. Jadi ini yang tidak terantisipasi. Sehingga semuanya begitu harga melonjak, begitu harga berdampak di Indonesia, semuanya gagak. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa tidak ada antisipasi di dalam APBN. Lalu APBN malah dengan bangga mengatakan bahwa ekonomi sudah bangkit. Tercermin di dalam surplus transaksi berjalan. Memang surplusnya sangat besar. 30 miliar rubi. Tapi itu milik siapa? Itu kebanyakan adalah milik pengusaha. itu hasil dari batu bara, ekspor batu bara, ekspor sawit, dan sebagainya. Jadi ini dolar milik pengusaha, lalu pemerintah sangat membanggakan bahwa APBN juga bagus, jadi membanggakan ekonomi bagus, tetapi tidak diantisipasi di lain tipah, kenaikan harga ini akan membebani masyarakat. Kalau kita lihat harga BBM dan gas, itu jadi naik sedemikian rupa. Kenapa? Karena tidak diantisipasi. Jadi sekarang cara mengantisipasi, yaudah, dilepas saja ke mekanisme pasar. Semuanya naik. Lalu harga listrik juga dinaikkan juga. Karena listrik, BBM, dan gas naik, harga listrik juga dinaikkan juga. Kemudian pupuk yang banyak sekali dengan gas naik. Pupuk non-subsidi naik, pupuk yang subsidi menghilang. Ini lagi yang membuat rakyat menderita apa yang disubsidi itu tidak ada. Sekarang coba kita lihat solar di daerah-daerah. ada juga katanya. Pertalat juga sudah tidak ada kalau dengan harga segitu kalau belum dinaikkan. Ini suatu pemerintah selalu kalau tidak mau mengeluarkan subsidi, maka yang terjadi adalah barangnya langka. Barangnya dihilangkan. Begitu juga dengan minyak goreng. Begitu minyak goreng dikatakan bahwa ini harus 1.400 subsidi-nya dari mana? diambil dari BP-DPKS. Jadi dana perkebunan kelapa sawit yang seharusnya untuk permajaan. Tetapi itu pun sudah dibuat subsidi untuk biofuel yang sudah mencapai 100 setiap lebih. Ini uangnya tinggal sedikit. Jadi begitu mau dibuat subsidi minyak goreng tidak akan cukup. Mereka akan tahu si pengusaha itu berapa uang yang ada di BP-DPKS. Mereka khawatir itu tidak bisa dibayar, mekanismenya juga tidak jelas, maka barang itu diseluntupkan ke luar negeri. Sekarang kita lihat bahwa saya dengar dari Maki, Boyamin, Saiman, itu sedang mengugat penyeluntupan ke luar negeri. tapi yang menyedihkan adalah Mendak sudah tidak bisa mengantisipasi, tidak mengerti permasalahan, lalu tuduhannya macam-macam. Tuduhannya pertama kali bahwa warga menimbul minyak goreng, kenaikan kedelai karena masalah babi di China yang mengkonsumsi kedelai, dan lain-lain. Jadi tidak mengerti antisipasi, lalu kemudian setelah itu dia mengatakan oh ya ternyata saya tidak bisa melawan oligarki, mafia. Saya tidak bisa melawan mafia. Ini kan sesuatu yang sudah bilang sudah pasti uang prestasi. Mendak sampai mengatakan begitu, ini adalah sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi. Lalu apa yang terjadi? DMO dilepas. Ini DMO dilepas, ini pasti menyalahi juga yang konstitusi, pasal 33. Itu adalah untuk memang diperlukan di dalam negeri. Bagaimana DMO bisa dilepas? Lalu karena DMO dilepas, makanya itu karena untuk harta pasar, karena di situ diatur DMO. Jadi sudah jelas Indonesia ini sekarang dikuasai oleh para oligarki. Ini sudah terbukti semuanya. Batubara juga untuk PLN mau dilepas. Apa? Sudah dilepas? Yang 70 dolar karena pada saat itu Januari sudah tidak ada lagi supply ke PLN. Jadi kalau kita lihat, ini semuanya negara kita sudah dikuasai oleh oligarki. Dan pemerintah sudah tidak berdaya. APBN pro-oligarki tidak ada dana-dana yang diperuntukkan untuk rakyat. Jadi subsidi itu tidak ada. Yang menyedihkan lagi bahwa dana seharusnya untuk yang bisa kenaikan antisipasi kenaikan barga ini, malah ngotot untuk membangun infrastruktur. Jadi IKN ini langsung dipus terus. Ini sudah benar-benar negara ini sudah tidak ada aturannya lagi. Jadi kalau saya rasa tidak ada government, negara ini akan lebih aman daripada kalau kita ada government seperti sekarang ini. Jadi saya rasa sementara begitu masih daya, nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih Pak Antoni. Saya kira penjelasan Pak Antoni sangat gamblang sekali apa yang terjadi. Dan kalau seandainya yang disampaikan Pak Antoni itu adalah bagaimana APBN juga kemudian bukan men-surfing people tapi men-surfing oligarki. Ini kan satu hal yang sangat berbahaya sekali untuk kesejahteraan publik kita. Jadi bagaimana pertama indikasi apa yang Bapak lihat bahwa APBN kita ini sudah persandra oleh oligarki dan bagaimana solusinya menurut Bapak? APBN kita meningkat. Dengan harganya meningkat, dengan harga komoditas meningkat, dia meningkat. Tajam. Kenaikan, banyak yang salah menduga bahwa kenaikan harga minyak ini akan membebani APBN. Tidak. Bahwa kenaikan harga minyak akan membuat APBN semakin membaik. Penerimanya semakin tinggi. Kalau tidak dibarengi dengan subsidi dan ternyata bahwa subsidi ini akan jauh lebih kecil dari penerimaan di APBN. Nah, di situ terlihat bahwa di sini adalah APBN ini sudah tidak pro-rakyat lagi. Politik ekonominya tidak pro-rakyat. Jadi itu sudah jelas. dan untuk infrastruktur dan sebagainya. Dan kedua adalah bahwa seharusnya peran bulog bisa dimainkan untuk operasi pasar. Tapi karena dimana di situ bulog sudah kita lihat makanya tidak ada peran-peran bulog karena bulog ini juga sekarang lagi bleeding juga. Kalau bulog mungkin secara teknis bulog itu bisa dikatakan mungkin bisa bangkrut. Tapi makanya bulog ini tidak pernah ada lagi. Jadi tidak ada mekanisme untuk pro-rakyat ini tidak ada untuk stabilisasi dari harga pangan. Bulognya sudah tidak bisa dipangkas dia punya kekuatannya. Jadi yang ada badan pangan nasional. Itu belum jadi. di sini akan terjadi tambal sulam kebijakan suatu badan dimana seharusnya bulog bisa diberdayakan sekarang malah itu badan pangan nasional. Saya tidak mengerti kenapa tidak bulog saja diberdayakan diberikan uang lagi daripada badan pangan nasional itu. Jadi kalau kita lihat dari sini APBN kita memang tidak untuk pro-rakyat semua yang bulog dan sebagainya itu tidak diberikan lagi dan rakyat dikenakan kenaikan harga dan APBN belanjanya itu lebih banyak ke infrastruktur yang notabene adalah menguntungkan si pengusaha-pengusaha besar. Pak Antoni kalau kita bicara statement Menteri Perdagangan misalkan Pak Lutfi terkait minyak goreng Pak Lutfi katakan saya tidak saya tersandra oleh para oligarki saya mohon maaf karena saya dikalahkan oleh para apa bahasanya itu para mafia minyak goreng ini ini kan bukankah satu satu pembuktian apa yang disampaikan oleh Pak Antoni tadi bahwa memang mafia minyak goreng ini eksis di tengah-tengah kita dan apakah kemudian ini juga satu sinyal bahwa memang pemerintah sudah sudah kalah gitu melawan para mafia ini sinyalnya Prof ya suara saya terdengar tidak Prof tadi Prof oke oke sekarang terdengar bisa diulang jadi pertanyaannya kepala pemerintah Pak Menteri perdagangan mengatakan mohon maaf kepada rakyat karena saya kalah dengan mafia minyak goreng jadi satu statement yang menunjukkan bahwa memang mafia itu ada satu eksis mereka di tengah-tengah kita yang kedua memiliki kekuatan yang luar biasa sampai kemudian pemerintah pun kalah nah ini ini membuktikan apa yang Pak Antoni sampaikan tadi bahwa oligarki ini eksis dan mereka kelihatannya levelnya itu sudah bisa mengalahkan pemerintah begitu gimana pandangan Pak ya itu jelas bahwa seorang menteri bisa mengatakan begitu ini sangat memalukan seharusnya dia itu kalau tidak bisa ya harusnya mundur bukan mengatakan seperti begitu jadi ini kasihan bahwa dia mengapui bahwa negara kita di dalam cenggraman oligarki kalau dia tidak bisa ya banyak yang bisa banyak yang bisa melawan siang ganda pasti bisa melawan itu Bang ganda ya gimana gitu nanti kita lihat negara segini ini gak bisa melawan gitu karena dikhawatirkan juga bukannya hanya Lutfi aja yang tidak bisa melawan dikhawatirkan juga Presiden yang tidak bisa melawan karena Presiden kata Lutfi kata Mendak Presiden yang minta yang menyetujui bahwa itu HET diangkat berarti yang kalah siapa yang kalah ini kalau Lutfi tidak bisa melawan mafia ya dikanti saja masih banyak yang bisa melawan tadi salah satunya Bang Saganda atau kalau Presidennya tidak bisa melawan ya Presidennya juga harus diganti gimana kalau Presiden tidak bisa melawan mafia nanti kita akan tanya Bang Saganda apa solusinya Bang Saganda kalau Bang Saganda jadi Menteri Perdagangan supaya keangkat tapi saya ingin mendengar solusi dari Pak Antoni kalau Pak Antoni Menteri Perdagangan apa solusi yang solusi cepat untuk mengatasi kelangkangan ini Pak satu adalah TNO diwaktifkan bahwa mereka itu sudah harus diliberi dengan 14 ribu tidak bisa diliber kalau kita cabut itu semua usahanya dengan 14 ribu juga mereka kan masih untung justru justru opportunity loss saja mereka itu kan ya Pak Patil tapi justru DMO itu kan sudah diberlakukan sebelumnya ya kan dan dari kalau kita lihat dari keterangan Menteri Perdagangan sendiri jumlah pasokan untuk DMO itu sudah lebih dari cukup ya kan mereka sudah menyalurkan hampir lebih dari 500 juta liter gitu kan sementara keperluan satu bulan itu hanya 300an juta liter gitu tapi kemudian justru di pasar itu justru barang itu nggak ada itu yang memang jadi masalah yang kita hadapi itu apakah didistribusinya atau di apanya itulah Pak jadi itulah Bang Fadil bahwa disitu adalah ada katanya DMO sudah dilaksanakan tetapi masalahnya kan katanya diselundukkan 415 juta liter itu diselundukkan ke luar negeri ini sekarang lagi diusut lagi digugat oleh Maki Boyamin Saman itu lagi digugat nah sekarang pertanyaannya adalah kita tidak tahu apa Mendak juga Mendak kan harusnya bisa menintak itu kenapa itu dia bilang tidak bisa menintak nah jadi kalau kita ada ini bahwa DMO sudah disalurkan lalu kemudian ada yang bermain 415 juta itu adalah tidak main-main ya itu sangat besar sekali itu ada 10-11 kontainer katanya yang sudah keluar negeri gitu tetapi tinggal satu kontainer yang masih tertahan itu semua ada di dalam bugatan Maki masyarakat anti korupsi Indonesia tapi yang kalau kita mau salurkan ya misalkan sudah suruh bulog bahwa dengan ada 400-300 juta itu adalah minta bulog yang menyalurkan beres itu semuanya kalau dia menyalurkan dari disini dia menyalurkannya ke siapa itu menjadi tanda tanya jadi DMO itu wajib dengan harga yang didikte oleh HET HET yang lama jadi itu sebetulnya 1200 dan penyalurannya harus di kawal kalau saya cenderung kalau tadi ditanyakan bagaimana solusinya DMO itu diserahkan kepada bulog beres itu 100% bulog yang harus itu bulog itu mempunyai dolok-dolok yang sampai ke pelosok dan itu tidak digunakan demikian terima kasih Pak Antoni saya kira ini menarik dan nanti kita akan dengarkan Pak Antoni lagi saat nanti memberikan komentar dari teman-teman yang akan bertanya kesempatan kedua ini saya ingin persilahkan kepada Profesor karena ini sudah jadi wakil rektor dari Universitas Insan Cita Indonesia Ibu Profesor Lili Pritasari Lili Lili Mbak Lili sehat Mbak Lili Alhamdulillah saya belum Profesor saya Prof juga sih Provokator maaf-maaf ini saya baru sampai sudah sampai ya Mbak Ike sudah baik saya kira tadi Pak Antoni menyebutkan terkait juga badan pangan nasional yang kemudian kenapa dibedakan kenapa tidak memanfaatkan bulog saja kenapa malah bulog dijadikan status perum yang kemudian sangat terbatas tidak seperti bulog di zaman dulu misalkan dan pertanyaan publik tentunya sederhananya Mbak ini gimana kelangkaan pangan ini apakah kelangkaan pangan ini akan terus berlarut ataukah sebetulnya sudah ada titik terang sebetulnya dari kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan terakhir mencabut HET yang kemudian menghindarkan distorsi harga dan semoga kemudian supply itu tersedia gimana menurut pandangan Mbak Lely ya baik terima kasih videonya mati Mbak halo yaudah tapi gambarnya mati gambarnya gambarnya mati oh sorry enggak ah bisa ya keluar yaudah oke baik mati lagi sekarang gambarnya ya ampun enggak kan ya sudah bagus ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Panil Mas Hidayat ini ada senior saya ada Bang Bursa ada Pak Priyono terima kasih kesempatannya saya mungkin memang mau lihat dari aspek kelembagaan dan struktur dari industri minyak goreng ini jadi sebelum sampai kepada Bulog saya kira saya melihat problem minyak goreng ini tidak berdiri sendiri sebagai satu industri minyak goreng tapi dia memang terangkai dengan kebijakan yang terkait dengan sautnya sendiri gitu ya jadi apa yang terjadi ini mungkin secara sederhana adalah efek dari tarikan-tarikan kebijakan yang dijadikan biodiesel kan begitu ya jadi ini tapi saya tidak yang itu ada yang bocor nih ada yang bocor sudah 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 benar saya kira studi tentang minyak goreng industri minyak goreng ini sudah banyak dan sudah lama referensi terakhir yang saya baca pun memang pasarnya ini oligopoli karena konsentrasi untuk 4 perusahaan terbesar itu di atas 40% jadi si ARPOR-nya lebih dari 40% dan itu menunjukkan oligopoli begitu ya satu struktur yang oligopoli nah dengan struktur oligopoli ini maka perilakunya itu cenderung pada polusi polutif secara teori ekonomi industri dengan perilaku yang tacit polutif maka yang diperlukan adalah pemerintah yang powerful bagaimana pemerintah bisa mengatur pasar yang seperti ini dengan satu mekanisme baik kebijakan yang sifatnya tarif atau kebijakan kanon tarif nah salah satu yang mungkin dilupakan di dalam minyak goreng ini adalah pemerintah bisa mengatur tapi tidak memiliki barang beda dengan beras gitu ya ada cadangan ini pelajaran pertama saya kira dulu ketika bulog masih menjadi badan urusan logistik LPND bulog powerful bulog mau akselin negara powerful terhadap lima komoditas pokok termasuk minyak goreng jadi enggak ada tuh gitu ya walaupun apa namanya perusahaan bisa menjual dengan luas tetapi ada negara yang melalui bulog mengatur secara langsung dan walaupun juga tidak dimiliki secara fisik tetapi perizinan itu jelas melalui bulog kalau belum karena itu saya kira pelajaran yang pertama adalah pemerintah tidak cukup hanya bisa mengatur dengan regulasi di atas kertas tetapi harus juga menguasai secara stok inilah kemudian pentingnya di dalam undang-undang pangan adanya cadangan pangan pemerintah dan menurut saya pelajaran kedua inilah salah satu efek minyak goreng tidak masuk dalam komoditas yang diatur di dalam perpres tentang badan pangan nasional mari kita lihat dalam perpres 66 tahun 2021 yang lalu hanya sembilan atau ada sembilan bahan pangan pokok di luar minyak goreng catatan saya bulan Juli tahun yang lalu mengatakan pertanyaan besar ketika minyak goreng tidak diatur waktu itu saya tanya alasannya karena minyak goreng itu bukan semata-mata komoditas pangan tapi tadi dia juga merupakan komoditas industri lain yang terkait dengan kebijakan energi nah kedua nanti mungkin terakhir akan saya wanti-wanti intinya kita coba jangan sampai kejadian kedua kali untuk gula rafinasi saya tanyakan mengapa hanya gula konsumsi yang diatur di dalam perpres hati-hati gula rafinasi pun oligopoli hanya dikuasai dulu mungkin lima sekarang mungkin sebelas atau kira-kira sembilan sampai sebelas pemain besarnya jadi menurut saya ini pemerintah kalau kemudian sebentar lagi harus antisipasi saya sih titip gula rafinasi karena gula rafinasi kebijakannya ini kan masih abu-abu kalau bisa dikatakan bahwa seringkali terkait atau tergantung tarik ulurnya para pemain seringkali kemudian gula konsumsi seringkali kemudian diberikan kesempatan untuk langsung impor bagi industri makanan minum dan seterusnya oke ini pelajaran kedua saya kira nah karena itu menurut saya yang diperlukan oleh pemerintah saat ini bagaimana mengatur para pemain ini dengan satu mekanisme yang membuat tidak adanya spekulasi pelajaran dari beras itu sangat besar artinya ketika gulog walaupun hanya menguasai 8% dari produksi tapi stok itu mampu membuat pasar tidak berani berspekulasi lebih jauh dari sekedar naikin harga berapa ditahan sebentar naik sedikit bulog guyur walaupun mungkin stoknya seadanya tetapi dengan begitu pemerintah bisa menguasai pasar menurut saya ini yang tidak terjadi di minyak goreng analisis komoditas yang lain komoditas yang lain kadele ataupun gula 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 ini kebetulannya menurut saya ada di badan pangan dan kita punya RNI ada BUMN-BUMN yang full dedicated untuk komoditas tersebut gula misalnya RNI ada PTPN tapi kalau minyak goreng ini kan betul-betul swasta ada juga PTPN itu ada PTPN sawit kan tapi sekarang sudah menghasilkan minyak goreng juga PTPN itu iya tapi pangsanya kepada bagaimana negara hadir dengan bentuk-bentuk proteksi yang tidak semata-mata atau tidak sekedar pemadam kebakaran ini aja bukan pemadam kebakaran sebetulnya ini mungkin kabur dari kebakaran kira-kira akhirnya dibiarkan kebakar dulu kemudian baru setelah kebakar baru kemudian bilang jadi jadi bisa dibakar gitu ya enggak bisa enggak gitulah ini betapa tidak berdayanya begitu ketika memang kita hanya punya basisnya aturan di atas kertas jangan salah pemain itu pelaku-pelaku pasar kalau tadi kita bilang oligopoli ya pasti mereka akan berperilaku ya tadi tacit kolutif masih bagus mereka tidak melakukan satu kartel ini analisisnya lain lah ya saya kira teman-teman di KPPU lebih lebih paham soal ini tapi bagi saya perilaku ini juga akan kemudian menunjukkan kinerja dan ternyata kinerja atau performance keuntungan dari perusahaan perusahaan sawit ini menurut penelitian 2008 terakhir itu di atas angka liner-nya liner itu kan angka keuntungan wajar antara 0,5 sampai 0,35 kalau tidak salah itu di atas itu artinya memang keuntungan dari industri minyakoreng ini betapa luar biasa belum lagi insentif yang jauh lebih besar ketika masuk ke dalam kebijakan biodiesel B20 kemudian mau dinaikkan B30 saya kira itu mungkin masih diet saya mungkin tidak cukup banyak tapi secara kelembagaan hari ini Kementerian Perdagangan harus berjuang sendiri karena badan pangan tidak diberi mandat untuk bertanggung jawab terhadap komoditas minyakoreng kalau ada kan bisa ditarik-tarik bisa diajak-ajakin Mas Arief Rasekyo kepala badan pangan yang baru untuk ikut nangani ini ini kan gak ada jadi gak ada mandatnya dalam perpres itu untuk nangani minyak goreng saya kira secara kelembagaan ini salah satu dampak yang langsung terasa ketika pemerintah melindungi hanya untuk komoditas-komoditas tertentu yang ternyata hari ini kita lihat faktanya memiliki dampak luar biasa untuk masyarakat terutama konsumen menengah ke bawah mungkin itu masih dayat dari saya dan mohon maaf saya kebetulan 16.30 saya masih bisa ikut tapi setelah itu mohon izin saya pamit duluan ada rapat terima kasih saya kembalikan Bunda Lely sebelum Bunda meninggalkan zooming kita ini karena ada rapat pertama mungkin Bunda juga bisa bantu kita eksplorasi ini kan badan ketahanan ini kan ini kan sudah dibentuk dan saya kira satu bulan yang lalu sudah ada ketuanya juga kepala ini kan sebetulnya inginnya masyarakat ini menjadi satu solusi ya tapi kita kaget ternyata minyak goreng tidak diatur bahkan gula rapi nasi itu juga tidak masuk di situ hanya gula konsumsi saja apalagi kalau lihat nanti apakah kemudian badan badan penanganan pangan nasional ini kemudian adalah satu jalur untuk mempermudah impor misalkan ketika misalkan ada kelangkaan pangan jadi kita ingin bicara sebetulnya kan ketahanan mandiri pangan nasional kita kalau begini ceritanya kan kesannya kita ini tidak memikirkan ketahanan pangan mandiri secara serius gitu loh Bunda gimana pandangan Bunda terkait itu kalau melihat perpresnya Mas Hidayat justru memang badan pangan ini punya otoritas besar jadi mulai dari ngurus ketersediaan stabilisasi harga gitu ya bahkan sampai keamanan untuk sembilan bahan pangan popo justru besar sekali sebetulnya secara regulasi lagi-lagi secara perpres itu nah yang menjadi pertanyaan publik atau sebagian kawan-kawan yang mengamati kelembagaan adalah apakah kemudian dalam prakteknya bisa se-powerful itu gitu ya mengingat badan ini walaupun bertanggung jawab langsung pada presiden tetapi sesungguhnya mengambil beberapa kewenangan yang hari ini ada di kementerian-kementerian teknis yang lain yang itu sekarang ini itu diatur di levelnya kementerian perekonomian jadi contoh misalnya kan untuk kebutuhan impor kemudian untuk jumlah cadangan gitu ya nah itu kalau kemarin begitu sebelum ada badan pangan ini penetapan impor dan keputusan impor diambil di rapat terbatas Menko disini badan pangan ini diberi kewenangan untuk mengambil begitu ya mengambil kebijakan untuk impor atau tidak walaupun nanti secara eksekusi konon ini saya juga sedang bertanya kepada kawan-kawan terkait peralihan kewenangan ini apakah juga kemudian izin impornya itu tetap harus lewat keunturan perdagangan atau juga dilakukan oleh Bapana atau Badan Pangan Nasional ini ada hal-hal yang sifatnya teknis administratif sekaligus koordinatif yang belum selesai dengan Perpres ini nah pengalihan kewenangan-kewenangan dari Kementerian Perdagangan dari Kementerian Pertanian dari Kemenko Perekonomian dari Kementerian Sosial beberapa item itu harus masih masih dalam menurut saya masih di atas kertas masih lemah karena bisa jadi secara regulasi ada kewenangan-kewenangan yang di Badan Pangan itu dipayungi oleh Perpres ini tetapi di Kementerian lain mungkin dipayungi oleh PP PP dari Kementerian itu sendiri nah pengalihan tugas tersebut kewenangan tersebut di dalam satu titik akan smooth kalau memang ada persiapan di awal ini yang sifatnya seperti apa gentleman agreement lah gitu ya untuk menindaklanjuti menurut saya di sini perannya Menko harusnya Menko Perekonomian mengambil posisi untuk tadi pengalihan-pengalihan ini berlangsung secara smooth artinya bukan sekedar kemudian kewenangan itu agar secara operasional lancar itu kan tentu harus harus ada penyesuaian penyesuaian regulasi juga di Kementerian Asal yang dialihkan kewenangannya ini soal koordinasi yang gampang diomongin tapi susah banget di Republik saya juga dengar Bapak Nahe katanya juga di pengawasan di DPRnya juga bingung ini masuk ke komisi berapa karena ini lintas lintas komisi ini karena banyak yang diambil dari berbagai kementerian teknis tadi jadi ini kayak seperti super body seolah-olah ya Bunda ya seolah-olah ya kira-kira kalau yang terdekat ya tentu 4 dan 6 lah kalau ini kalau di DPR ya tetap di antara 4 dan 6 walaupun mungkin untuk yang keamanan dan kemudian yang bantuan itu ada di 8 juga gitu ya jadi ya ya wayahna orang sudah bilang mawayahna ya ini Kak Bapak Nani akan banyak diajak RDP kesana kemari oleh banyak komisi gitu jadi tidak ada satu komisi ya ya kira-kira ini lebih powerful daripada kementerian KL Mbak KL kan cuma satu komisi ini reunitas komisi ya hari ini bulog juga begitu setahu saya bulog itu 4, 6 sekarang bahkan sering diundang oleh 8 karena tugas-tugas mandatorinya dalam PP apa FRP 48 itu memberi bulog kewenangan untuk menangani hal tersebut Pak Fadil ada yang mau ditanyakan Pak tadi Bapak ya tadi saya ingin bertanya terus Bapak Nas dengan bulog itu hubungannya gimana Mbak Lely hubungannya harusnya Bapak sama anak karena kan di dalam siapa Bapaknya Mbak Bapaknya ya Bapak anak malah yang baru langirnya sudah jadi Bapak anak angkat Bapak angkat sorry dalam PERFES tersebut justru ada beberapa pasal yang memberikan mandat langsung disebut bulog begitu tapi ada beberapa pasal lain yang menyebut BUMN lainnya jadi badan pangan ini secara mandatori menjadi Bapaknya bulog kemudian secara voluntary menjadi Bapaknya dari badan-badan BUMN lain yang terkait dengan penugasan yang ada di dalam PERFES tersebut nah ya itu tadi pertanyaannya urusan koordinasi Bapak anak ini kan juga harusnya selesai begitu ya tapi dua-duanya ini kan tugas dua-duanya dibentuk dengan PERFES juga sama-sama PERFES jadi kalau orang hukum melihat ini ini setara gitu ya kenapa jadi Bapak dan anak padahal undang-undang asalnya setara ya kira-kira gitu baik Bunda terima kasih saya kira penjelasan Bunda ini sangat informatif ya dan memberikan gambaran kita sebetulnya sudah ada langkah antisipatif cuman sayangnya tadi PERFES tadi kenapa tidak memasukkan komponen yang terakhir jadi isu ini minyak goreng masuk dalam bidang pengawasannya ini cukup aneh ini cukup aneh supaya lebih luas ininya bukan hanya minyak goreng tapi juga berbagai barang kebutuhan tokoh lainnya Pak Hidayat ya iya iya betul betul Pak Fadil terima kasih Bunda Nelly sama-sama mohon maaf banyak sukses ya terima kasih sehat selalu sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita ingin mengundang Bangsah Ganda sekarang ini tadi udah disebut-sebut Bangsah Ganda cocok juga rasa-rasanya kalau Bangsah Ganda ini jadi Menteri Perdagangan ini tapi saya kira gini sebagai seorang pemerhati ya masalah publik juga kaitannya mengenai pangan tentunya kan ada pertanyaan dasar kenapa ini terjadi berlarut-larut misalkan dan kenapa ini kemudian kok kesannya ada tadi yang disampaikan Pak Antoni ada satu keprustasian ada satu ketidakberdayaan dari pemerintah terhadap situasi ini nah ini mungkin Mbak Saganda bisa analisis dari pisau filsafat ataupun pisau pergerakan mungkin Bang apa yang sebetulnya yang salah dari pengelolaan negara kita ini dan apa solusinya silahkan Halo jelas ya suara saya jelas Bang terima kasih Matur Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Fadil dan teman-teman yang menjadi pembicara juga Bang Yudil Heri Bang Hariman nama Bursa itu lagi di bus lagi mau ke Palembang ada di situ intinya gini intinya kan intinya kan gini sebenarnya kan kita udah terbuka di publik bahwa Menteri Perdagangan itu tadi misalkan di TV kita lihat dia menunjukkan bahwa negara ini dalam kasus minyak goreng dikontrol oleh mafia-mafia katanya dan sebenarnya Menteri Perdagangan ini kan sudah dari Januari ngurusin minyak goreng nggak selesai-selesai sampai Maret tadi saya share ke moderator Bung Nur ulasan di Kompas hari ini bagus bagaimana harga minyak goreng di Malaysia saat ini CPO-nya itu nomor satu di dunia ini produksinya kita nomor dua di Malaysia di Malaysia itu per kilo masih 8.500 per kilogram jadi per liter itu konversinya 7.600 curah kalau yang merek di sana yang bagusnya itu merek itu per kilogramnya 19.000 kalau dikonversi jadi per liter itu sekitar 17.000 nah jadi yang curah di Malaysia itu curah yang orang-orang biasa di sini dapat dengan maksudnya kualitasnya tinggi ya kenapa di Malaysia itu terkontrol kenapa hari ini misalkan kalau kita datang hari ini per hari ini saya datang tadi ke Alfa saya tanya berapa minyak goreng 49.000 per dua liter 25.000 per liter di Alfa saya nah kenapa di Malaysia itu harganya itu harga yang jauh lebih murah dibanding Indonesia padahal Malaysia itu pendapatan per kapitanya itu tiga kali lebih besar dari Indonesia kan itu pertanyaan besar yang kedua dalam indeks harga konsumen ya ini kan karena kebutuhan ini kan kebutuhan pangan signifikan ya banyak dipakai oleh ibu rumah tangga ya rumah tangga dan lain-lain maksud saya itu kan jadi dia akan menaikkan inflasi yang langsung kena kepada rumah tangga orang miskin khususnya yang memang 60% pengeluaran orang miskin itu kan pada pangan seperti buruh ya serikat buruh itu marah pasti dengan situasi seperti ini pertanyaan dari moderator tadi kenapa nah kan kita lihat sepanjang sejarah Indonesia ada sepanjang sejarah Indonesia ada ya minyak goreng itu langka baru sekarang tiga bulannya sebelum ini pernah ada ya ketika krisis 98 krisis 98 itu ada baru sekali itu terjadi tapi ketika pemerintahan Habibie masuk ya kemudian Adi Sasono sebagai menteri kooperasi dimana saya waktu itu staf khusus itu seminggu selesai kelangkaan dan harga-harga karena apa karena kemudian kita masih punya kekuatan menekan seluruh yang disebut mafia-mafia itu untuk melakukan pengadaan minyak goreng secara murah maka operasi-operasi pasar dan lain-lain dilakukan maka seminggu di zaman Habibie itu langsung normal harga minyak goreng gak pernah jadi tiga bulan seperti sekarang nah kita kembali ke teori dulu teori ini sebenarnya kan kita ini bernegara ini kan sebenarnya yang paling menarik itu kan siapa yang mengontrol negara ini siapa yang mengontrol negara ini kalau menurut Karl Marx dalam teori Marx itu maka siapa yang mengontrol dia yang menentukan kalau kapitalis yang mengontrol dia yang menentukan sesuka hatinya kalau rakyat mengontrol maka dia akan menguntungkan rakyat nah makanya kita lihat ketika si Lutfi ini yang kata Sri Mulyani ini kan dulu Lutfi Erick Thohir dan Sandi ini kan pria-pria berklinis yang suka datang ke BPPN kan pernah disinggung oleh Sri Mulyani dulu pria-pria berklinis ini seperti Lutfi yang dulu pernah saya temani ke Menteri Perdagangan zaman Habibie untuk impor peras dia itu adalah pedagang kalau pedagang dia nggak bisa mengkontrol pedagang lainnya kenapa pedagang dia mau kontrol dia marah-marah ya diketawa sama pedagang lainnya lalu sesama bus kota ngapain ngatur kita kan kira-kira gitu makanya itu di Malaysia itu selalu tidak bisa pedagang jadi menteri tidak bisa pedagang itu jadi presiden kalau kita negaranya benar itu bisa ngontrol kekuatan kapitalis-kapitalis ini itu cuma kalau pemerintahnya pemerintah yang berbasis rakyat berbasis rakyat bukan pakai pemilu yang fake yang dibayar citra-citra pakai uang dari oligarki itu harus betul-betul kekuatan rakyat nah dengan rejim Jokowi ini sebenarnya kita tahu bahwa ini bukan soal mendak Lutfi Jokowi juga sudah lama perintahkan Menteri Perdagangan untuk mengamankan dan mengadakan mengamankan harga minyak goreng dan mengadakan tapi kan gak mungkin Jokowi bisa lakukan makanya Jokowi kan yang paling penting buat dia bagaimana happy-happy dengan motor JP ya kan untuk biar aja lah rakyat yang pusing dengan minyak goreng tapi Jokowi senang-senang dengan naik motor di Mandalika ya itu kan memang ciri-ciri orang yang memang sebenarnya dia gak peduli juga dengan rakyat ya kan nah maksud saya ini ini sudah terang-benderang sekarang dengan kasus minyak goreng sebenarnya bukan hanya minyak goreng ya gas juga naik ya udah 220 ribu per kilogram kemudian gula kemudian kedele macam-macam ini kebutuhan naik ya sebelum Ramadan juga udah naik apalagi nanti Ramadan nah persoalan ini who control the state nah itu sekarang terbukti state itu dikontrol oleh oligarki dalam teori oligarki kata Profesor Jeffrey Sachs Jeffrey Winters dalam teori yang yang dia teliti secara dalam oligarki itu cuma bisa dikalahkan oleh orang yang punya kekuatan masa besar dan ideologis itu juga yang ditulis oleh si Thomas Piketty dalam bukunya Kapital dan Kapital yang kedua juga jadi kalau misalkan tadi si apa namanya Bung Antoni ngusulkan saya bisa sebenarnya yang paling bisa ngurus negara ini cuma dua kalau dia bisa jadi pasangan presiden dan wakil presiden kalau harga minyak goreng dan semua ini semua merata rakyat ini sejahtera semua itu presiden dan wakilnya itu cuma dua menurut saya dari pengamatan saya sekian lama itu dulu nggak bisa saya jadi menteri harus ada presiden nah presiden itu kalau mau masyarakat Indonesia ini betul-betul aman itu cuma pasangan Habib Rizik sama Roky Gerung RS dan Roky Gerung ya karena itu ada teorinya itu teori si Profesor Jeffrey Winters ya oligarki itu hanya bisa dilawan oleh kekuatan model kalau dia itu merujuk pada Gandhi dalam wawancaranya ditanya eh kenapa Gandhi Gandhi because Gandhi has apa namanya people people power yang punya people power di Indonesia ini cuma Habib Rizik dan Roky Gerung ya kan kalau itu kombinasi itu saya mau Menteri Perdagangan tapi saya sebenarnya lebih pengen jadi Menteri ya namanya Menteri Reformasi Agraria jadi Menteri Agraria ke depan itu jangan lagi Menteri seperti sekarang BPN Menteri Reformasi Agraria ya ini kenapa saya bilang saya ini lihat ya orang-orang yang menguasai kebun-kebun ini itu makin kaya tapi burunya makin miskin adik saya itu manajer 20 tahun di Bakri Bakri Plantation dari mulai di Medan Kisaran kemudian pindah kemana ke Jambi ini plantationnya sawit bang ya sawit-sawit gak bisa beli rumah dia dia baru mulai bangun rumah kecil-kecilan di Medan setelah pensiun sebelum pensiun dia masuk lagi ke bangka di plantation yang besar dia manajer manajer estate itu kalau dulu jaman-jaman kolonial beranda dibilang ADM ADM itu ya administratur saya tanya gaji kamu terakhir berapa gaji saya terakhir plus-plus-plus yang lain-lain itu 12 juta buruh berapa buruh itu pemanen sawit dan lain-lain itu maksimum 3-5 juta dimanapun itu juga kebanyakan pekerja lepas jadi ini gak pernah rakyat ini padahal satu estate itu satu estate itu menghasilkan 12 miliar 12 miliar tapi adik saya sebagai manajernya cuma dapat 12 juta udah maksimum nah seperti itu misalkan ini gak pernah jadi mereka ini selalu mencari keuntungan yang besar sekali tapi yang redistribusi kepada buruh gak terjadi juga buruh-buru sawit yang diklaim Erlangga kemarin bahwa mereka senang Jokowi 3 periode itu kan sebenarnya sebuah kesesatan yang mana yang bangga sekarang mereka ini nah kembali ke itu saya pernah berdebat dengan Abu Rijal Bakri saya bilang Pak Abu Rijal waktu dia cerita mau bangun 5 juta hektare sawit dengan sinar mas dengan pembiayaan dari RRJ saya bilang Pak Rijal bagaimana caranya kita gini kan saya karena mewakili peribumi saya dapat 40% sinar mas dapat 60% ya nanti dia dapat pinta uang ke Menteri Keuangan Cina nah itu tuh pembiayanya ini jaman sih jaman SBY ya masih jaman SBY tapi SBY kelihatannya kurang suka karena yang dia bawa Ical ini kok teman-temannya saya bilang Bang Ical saya bilang abang tau gak supir saya itu punya tanah 5 hektare di Bengkulu baru pulang haji abangnya punya 5 hektare tanah di Bengkulu baru pulang haji kalau tanah 5 juta hektare tadi abang bagi per 5 hektare maka yang naik haji sejuta orang jadi abang gak usah kontrol landnya jangan kontrol land ya kan kamu bagikan kepada rakyat seperti di Malaysia itu Felda saya pernah diskusikan dengan Fadil Hasan itu kasih rakyatnya nanti mereka cukup main di PKS main di Hilir main di mebeler buat dari apa namanya dari pohon-pohon sawit dan lain-lain jadi tanah-tanah ini harus kembali ke undang-undang pokok agraria tidak boleh ada orang menguasai 5 juta hektare gak boleh ada juta-juta hektare nah kalau itu bisa nanti ada Jokowi ganti ganti rejim baru yang bisa menciptakan badan reformasi agraria itu ditata ulang HGU itu HGU itu gak boleh lagi dikuasai oleh konglo-konglo ini sekarang dari riset-riset terakhir itu kan sudah 60% dikuasai oleh swasta bukan BUMN lagi bahkan di jaman SBY ya Menteri BUMN yang hampir melakukan apa namanya privatisasi PTP-PTP itu kalau PTP-PTP diprivatisasi maka kontrol terhadap lahan PTP bisnis minyak goreng makin gak ada nah jadi itu tadi kita bicara negara mungkin itu yang yang penting dicatat oleh kita ya bahwa who control the land tanah ini gak boleh lagi dikontrol juta-juta hektare itu kalau kita mau aman bangsa ini bagaimana kita bisa melakukan itu ya kalau yang nanti jadi presiden dan regimenya itu berbasis rakyat bukan berbasis pencitraan ya kalau basisnya pencitraan pasti tidak mungkin bisa melakukan ini nah kedua yang penting sedikit ini karena kita mengaitkan dengan COVID-19 dan kemudian ada perang di Ukraina ya ini sebenarnya ada positif ada negatifnya negatifnya ini memang kemudian terjadi nanti inflasi besar-besaran dan saya juga tadi agak ragu dengan Mas Dr. Budia Antoni soal APBN karena bayangan saya itu kan kita 750 ribu barel per hari impor net importir BBM jadi saya gak ngerti saya pikir antara komoditas batu bara dan minyak goreng yang sifatnya short term ini belum tentu kemudian nanti di jumlah ini APBN kita sebenarnya untung seperti klaim Sri Mulyani saya lebih yakin sebenarnya ketika BBM ini seratusan dolar 120 dolar kita ini ekonomi kita makin hancur ditambah lagi kita seribu dolar yang cetak uang kemarin input-input cetak uang itu sudah tidak ada sehingga apa? sehingga sebenarnya dari ekonomi kita akan makin hancur jadi sekarang ini bayangan saya ini baru kehancuran pertama kehancuran yang lebih dalam akan terjadi orang-orang nanti apalagi kalau Taiwan sama China perang dan lain-lain tapi ada keuntungan sekarang keuntungannya apa? ketika negara-negara besar ini sibuk berperang kalau kita memikir kedaulatan kita sendiri nasionalisme kita persatuan bangsa Indonesia di atas keributan-keributan yang diciptakan kadron dan kodok-kodok ini kalau kita bangsanya bisa diciptakan solid kuat kita bisa punya kesempatan berdaulat sekarang ini ya mumpung Rusia China mau perang sama Amerika dia nggak lagi melakukan apa namanya hegemonisasi dan globalisasi hegemoni nggak sampai ke Indonesia kita bisa bisa mandiri ada kesempatan kita mungkin 5-10 tahun ke depan menjadi negara yang ini yang mandiri nah mudah-mudahan itu harapan saya karena di Borom ini saya lihat tadi ada Bang Judil ada Hariman Seregar Bursa apa segala harapan saya agar kita bisa bersatu padu kembalikan lagi negara dalam versi versi yang benar versi seperti si Rousseau bahwa negara ini adalah punya rakyat oleh rakyat untuk rakyat Thomas Paine juga ketika mau mendirikan Amerika mau merdeka bahwa ini ini punya kita bukan punya segelintir konglo-konglo itu nggak ini punya kita bangsa kita ini ada kulit sawo manteng di sini aslinya di sini saya ini asli sini nggak bisa orang tiba-tiba dikuasain dunia kita internasional apa nggak ini bangsa kita ini harus dipertahankan persoalannya kita masuk penjara-keluar penjara urusan lain itu memang dari dulu ada itu kalau nonton The Last Mohican memang pertarungan begitu terima kasih yang jelas bangsa ganda ini membuktikan keberanian yang luar biasa saya kira bangsa ganda punya analisis harusnya kan kata bangsa ganda harusnya 4 tahun dari 2020 ini cuma 2 tahun ya bang ini satu satu petanda apa tapi dilepas itu saya tertarik dengan abang yang katakan tadi bahwa ini adalah kehancuran pertama dan mungkin akan ada kehancuran kedua saat mungkin geopolitiknya semakin memanas dan gawat terutama dalam hal penyediaan harga inflasi tinggi mungkin nggak ada masalah tapi masalahnya kalau kemudian barangnya tidak tersedia jadi mau harga mahal pun barang tidak tersedia inflasi tinggi itu dimana saya ini kan pendiri serikat buruk hidup saya kan di dunia itu teman saya Jumur Hidayat hari-hari dia juga sekarang udah ketua KSPSI ketua serikat buruk kita tuh sering dialog tentang orang-orang yang tertindas di bawah buruk itu hidupnya tuh survival survival for the pitus makan hari-hari dapat income pagi habis besok cari lagi jarang ada pekerja tetap sekarang yang bisa bertahan lama dan pekerja tetap juga dibatasi gajinya karena UMR ini bahkan Ganjar Pranowo kemarin menaikkan gaji UMR itu 0,87% 0,87% Anis menaikkan 5% bayangin aja itu selalu dibawa inflasi orang itu sekarang saya kasih tau hampir di seluruh Indonesia termasuk di ibu kota Jakarta sekarang di Jakarta Timur itu lebih dari seribu Jakarta Timur aja itu yang busung lapar yang stunting stunting kata orang beda busung lapar saya anggap sama saya sebagai ahli kemiskinan saya klaim aja sementara untuk Indonesia ini stunting sama dengan busung lapar itu terjadi dulu dari jaman Soeharto sampai jaman SBY tidak pernah ada orang busung lapar atau stunting di Jakarta Tidak ada di Semarang tidak ada di Tangerang Selatan sekarang udah masuk di kota-kota besar orang gak tau bahwa ini suatu suatu kehinaan bagi bangsa Indonesia karena itu sudah problem apa namanya itu kalau kamu udah lihat seperti negara-negara Afrika jaman dulu setelah pandemi dua tahun ini busung lapar itu masuk di kota-kota dan kita masih merasa bahwa ini belum lagi karena kita disibukkan dengan seperti dulu jaman gladiator di Roma itu dibuat gladiator orang nonton gladiator padahal lapar sekarang motor JP padahal lapar yaudah itu rakyatnya harus kita sadarkan kasihan rakyat kita baik dan saya kira kalau boleh bertanya bang prediksi abang itu yang akan ada berikutnya gelombang sekarang ini sudah begitu tadi busung lapar dan sebagainya ini sampai kapan prediksi abang ini bagaimana sejauh mana keparahan ekonomi kita ke depan bang ya pertama saya diskusi saya dengan si apa namanya dengan Antoni Budiawan yang beberapa waktu lalu saya bilang Tom kamu kan alumni Rotterdam Erasmus University kamu pasti jago model matematik ekonomi kamu udah yakin gak kalau seribu triliun yang dicetak BI quote and quote cetak BI itu dua tahun dan sekarang di ladang IMF itu hilang di 2023 itu kira-kira pertumbuhan kita gimana Antoni bilang ini Antoni ada disini Antoni bilang itu bukan pertumbuhan lagi dan dia bilang itu kontraksi jadi 2023 itu pasti kontraksi setelah tidak ada lagi uang yang seribu triliun itu sekarang juga kata Antoni itu juga orang-orang tidak mau lagi investasi tidak mau lagi bisnis nahan uang semua orang nahan uang yang punya uang kemudian orang-orang yang dilindungi bank-bank ini kan bedanya 98 nama sekarang ya saya tanya sama satu konglomerat saya bilang bang lu bedanya 98 nama sekarang apa sih kenapa lu belum bangkrut gue bilang ya karena sekarang agak beda kan dia bilang bank-banknya ini agak baik gak langsung di call 5 kalau harusnya gue udah call 5 dia bilang gitu nah ini kan sampai kapan bank-bank ini berdarah-darah untuk dia bisa bertahan menahan beban ya membiarkan orang yang harusnya call 5 itu tidak call 5 jadi menurut saya ini ada yang fake ada yang kita lihat seolah-olah aman menurut saya ini sekarang udah gak aman kapan ini menjadi ledakan besar ini saya gak tahu mungkin ada Hermanto Siregar yang suka melakukan simulasi Antoni Budiawan atau Fadhil Hasan sebagai ahli ekonomi juga yang bisa melakukan simulasi tapi saya sebagai orang sosial feeling saya feeling saya ini gak lama lagi akan ada ledakan sosial ini sebagai ahli sosial saya mengamatin di dekat rumah saya itu sekarang per jarak meteran meter-meter itu sekarang udah semakin banyak grobak-grobak tadinya gak ada grobak bakso grobak cireng grobak ini grobak itu mungkin kalau saya tanya sama teman saya Teten Mas Dukiten kenapa makin banyak orang dagang mungkin Teten bilang oh itulah keberhasilan kewirausahawan UMKM betul tapi kalau saya tanya misalkan nama ahli sektor informal seperti Profesor Didi Rabini misalkan pasti itu dia bilang terjadi informalisasi sektor formal hancur orang miskin cari uang 20 ribu 30 ribu sekarang semua di pinggir jalan bayangkan itu semua kalau gak percaya sekarang secara kualitatif jangan main-main kuantitatif karena nanti bisa how to lay with statistik kualitatif kamu lihat sekarang pengemis makin banyak gak kita lihat sekarang orang di Pak Ogah pinggir jalan makin banyak pencurian makin banyak nah ini sekarang secara kualitatif saya lihat makin banyak jadi itu tanda-tanda ledakan sosial yang semakin dekat dekatnya saya Allah luar biasa luar biasa terima kasih bang sah ganda ini satu pencerahan yang luar biasa dan setidaknya memberikan satu waspadaan harusnya ya buat kita semua bagaimana situasi ini harusnya kita sikapi dengan sangat serius sangat apa istilahnya reformatif lah begitu yang masalah ini kita bisa urai nanti kita akan kembali lagi ke bang sah ganda ini saya kedatangan dua narasumber yang tadi kita sampaikan di awal ada Pak Hermanto Sirigar dan juga ada Bapak Ahmad Alamsah Saragi mantan komisioner Ombudsman 2016-2020 saya ingin ke Pak Hermanto dulu Pak Hermanto tadi mungkin Pak Hermanto mendengarkan ya diskusi dari awal bersama pembicara pertama kita ada Profesor Antoni Budiawan ada tadi Mbak Lely juga dan terakhir tadi Bang Sahganda ini Bang Sahganda memaparkan sangat gambelang sekali ini ada satu situasi yang sebetulnya secara sosial tidak baik-baik saja nah karena Pak Hermanto Profesor Hermanto Sirigar ini adalah ahli pangan mungkin bisa diceritakan kepada kita Pak sebetulnya kondisi apa yang sedang terjadi terkait kelangkaan pangan ini Pak silahkan Pak ya terima kasih saya baru dengar sekitar 10 menit lalu mohon maaf masih sempat dengar apa yang disampaikan oleh saudara saya Saganda Naenggolan apa kabar Assalamualaikum 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 ya jadi menarik sekali yang disampaikan tadi saya akan coba jawab apa yang ditanya oleh Mas Nur jadi mungkin saya berangkat dari ya pangan secara kesuruhan ataupun minyak goreng lah ya karena mirip-mirip aja jadi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia ya kan pangan itu masih amat sangat penting masih amat sangat penting kalau kita lihat share atau pangsa pengeluaran rata-rata ya kita bicara rata-rata masyarakat Indonesia katakanlah satu satu bulan rata-ratanya X berapa untuk pangan itu masih sekitar 50% untuk pangan itu untuk kalau kalau masyarakat itu kita bagi 5 kuantal 5 bagian Mas Nur ya yang terbawah 20% itu bahkan 56% dari total keluaran dia adalah untuk pangan yang paling tinggi top 5% pun itu masih sekitar 34% adalah untuk pangan jadi apa bukan ya yang terbawah kuantal terbawah itu bukan 54% 67% jadi 2 per 3 daripada pengeluarannya adalah pangan mungkin kalau kita berangkat lagi ke yang tadi Bang Ganda bilang gerobak-gerobak yang banyak itu barangkali 80-90% dari total pengeluaran dia yang juga adalah total pendapatan dia itu adalah untuk pangan jadi artinya apa sedikit saja ada perubahan harga kenaikan harga apalagi ditambah dengan kelangkaan terkait pangan itu itu bagi mereka sudah sangat apa kalau bagi kita misalnya krisis lah istilah makronya kira-kira seperti itu jadi jangan pernah menganggap enteng persoalan pangan ini apalagi terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan itu yang kedua yang saya ingin jelaskan juga terkait pangan ini bagi masyarakat rata-rata atau masyarakat kebanyakan kita pangan itu sifatnya kalau orang ekonomi bilang inelastis inelastis itu maksudnya gimana kalau harganya meningkat entah 20% 30% 40% misalnya pasti dia tetap berusaha untuk mendapatkan itu mungkin penurunan konsumsi dia akan terjadi tapi relatif sedikit karena bagi dia kalau dia nggak makan dengan tingkat konsumsi dia yang memang sudah sangat terbatas itu adalah merusak kesehatan dia atau mungkin juga membuat dia jadi tidak produktif tidak bisa apa-apa itulah sebabnya yang namanya subsidi untuk pangan itu mau tidak mau harus ada dan konstitusi kita menjamin itu itu yang kedua Mas Nur yang ketiga mungkin terkait dengan katakanlah migor sekarang ini migor ini juga masih cukup rame apa yang dilakukan pemerintah dengan melepas subsidi bukan melepas subsidi sebetulnya jadi yang untuk minyak dalam kemasan itu diserahkan harganya ke pasar mungkin itu oke sebetulnya itu oke dengan catatan dengan catatan bahwa yang targeted tadi yang disubsidi tadi untuk masyarakat kecil yaitu yang ada di dalam curah yang disebut sebagai minyak goreng curah itu dipastikan ada dulu jadi sekuensi itu matters dalam kebijakan publik ini maksudnya bagaimana satu barangnya itu harus ada betul yang kedua yang betul-betul harus standby langsung bisa dibeli itu adalah bagi yang tadi yang gak bisa menunda lagi yang menghadapi demand yang elastis tadi yaitu yang betul-betul memang dia disubsidi itu harus ada barangnya baru sekres berikutnya adalah yang dalam kemasan yang siapa saja bisa beli dengan harga segitu yaitu untuk kelas menengah ke atas yang terjadi kemarin kan kebalik karena dia kebalik jadi begitu diumumkan yang dalam kemasan tiba-tiba ada di berbagai outlet yang bisa beli itu siapa yang menengah ke atas yang tadi yang saya bilang yang menghadapi ini sebagai kebutuhan pokok yang tidak bisa tidak ada ini jadi ribut karena itu gak dipenuhi atau tidak dibuat dulu jadi basic sekali dalam kebijakan publik itu sequence matters itu harus benar-benar dipersiapkan sebelumnya jadi misalnya kalau kebijakan itu itu katakanlah diperbaiki ada seperti sekarang tetap saja kita juga harus berhati-hati benar berhati-hati bagaimana karena barang yang disubsidi itu ini bukan berarti anti-subsidi subsidi itu sangat penting seperti dibilang di awal tetapi dalam implementasinya itu harus betul-betul hati-hati karena adanya selisih harga atau margin katakanlah rata-rata misalnya yang dalam kemasan itu bisa dijual kalau dibuat per liter umamanya adalah 24.000 48.500 2 liter 1 liter jadi kira-kira 24.000 sementara HIT yang curah adalah 14.000 itu ada margin 10.000 distributor nakal atau orang-orang yang tamak atau yang rakus sudah kaya sudah dapat dari segala macam tapi dia mau ngambil lagi margin karena dia lihat ada kesempatan dengan 14.000 kemudian dia kemas ulang dan sebagainya katakanlah dia habis 3.500 atau katakanlah 4.000 misalnya dia masih bisa dapat margin 6.000 lagi dia kemas seolah-olah itu adalah dari awal untuk kemasan dia lempar lagi ke pasar untuk mendapat yang rata-rata margin 6.000 per liter jadi masih ada juga potensi terjadi kecurangan seperti itu itulah yang sekarang yang harus didalami masalah sekuensi tadi sudah kelanjur seperti yang kemarin seperti itu sehingga apa yang sudah dikatakan digelontorkan itu seperti tidak ada dampaknya padahal kalau dinilai sudah berapa duit yang berapa katanya 500 juta atau 500 ribu jadi yang harus dicermati saat ini khusus untuk minyak barang itu adalah tadi ada yang membeli kemasan itu secara ilegal kemudian dia kemas ulang pastikan barang ini sampai kepada targetnya sebetulnya kalau apa yang pernah dijanjikan oleh presiden itu dilakukan yaitu katakanlah kartu sembako itu implementatif atau sudah dijalankan itu aman artinya gimana distribusinya atau sistem distribusinya disederhanakan mereka beli saja yang kemasan itu langsung dari outline yang biasa jangan dibedakan jadi hanya ada satu harga karena kalau ada perbedaan harga seperti yang saya bilang tadi itu pasti rawan terhadap penyimpangan banyak contohnya pupuk bensin itu behavior jahat itu masih cukup banyak juga di sebagian dari pelaku bisnis itu yang kurang baik tadi tapi kembali ke yang tadi apabila kartu sembako itu memang sudah ada dia tinggal datang saja ke minimarket tertentu atau kemana dia beli dengan batasan misalnya satu bulan 4 liter atau berapa kemudian itu kan sudah online dia bayar sesuai dengan harga subsidi marginnya nanti dibayar pemerintah langsung ke toko itu kan selesai artinya apa teknologi itu dipakai dan teknologi ini bukan teknologi roket teknologi ini ada teknologi yang sebetulnya relatif simple bisa dimanfaatkan tapi kenapa nggak dimanfaatkan saya nggak tahu apakah karena memang tidak disadari atau memang sengaja baik desain sama orang-orang yang jahat misalnya yang nggak nuduh siapapun tapi kemungkinan seperti itu ada jadi itulah gunakanlah teknologi untuk mengatasi berbagai moral hazard yang ada di samping penegakan hukum saya kira sementara untuk bahan diskusi disitu dulu ini menarik yang disampaikan Prof Hermanto ini menarik menggunakan teknologi untuk mengetahui ketahanan atau distribusi pangan pertanyaan sederhananya tadi Prof juga sudah bilang kemana kartu kartu-kartu itu ya Prof ya kartu pangan termasuk itu kemana sekarang nggak muncul pertanyaan publik sederhana Prof kalau ini proyeksi Prof dengan udahnya dicabut HIT kemudian orang juga sekarang masih merasakan harga yang mahal ya meskipun orang memprediksi ini akan turun karena jumlahnya banyak yang sudah mulai berlimpah tapi pertanyaannya adalah apakah kelangkaan ini akan terulang lagi Prof jadi Mas Nur kita kan mesti belajar dari masa lalu apapun yang disubsidi dan itu secara volume itu luar biasa besarnya karena masyarakat yang sangat besar populasi kita artinya disitu ada satu margin margin itu pasti dikejar sama pelaku-pelaku yang suka melakukan moral hazard itu banyak contoh mas pupuk misalnya kita bicara yang lalu itu berapapun yang diproduksi bahkan kita mampu ekspor tetapi karena adanya selisih harga adanya margin antara harga yang disubsidi dengan tidak itu masih bisa aja diselewengkan yang mestinya masuk ke usaha tani digunakan oleh petani kita yang kebanyakan adalah gurem luas lahannya karena itu murah dibeli oleh oknum atau distributor yang nakal lalu dijual ke industri yang mensubsidize dengan harga yang menarik lebih menarik dibandingkan dengan harga pasar ya pasti dibeli jadi berapapun yang ditargetkan yang sebetulnya secara jumlah harusnya bisa memenuhi tetap saja kurang di bawah karena istilahnya tadi ada merembes istilahnya jadi nanti yang akan datang pun mas untuk ini sepanjang tadi belum kita gunakan teknologi yang dulu disebut kartu ini kartu itu kartu sembako lah dalam konteks ini nanti akan ada saja yang melakukan itu walaupun ancaman hukumannya dan sebagainya sudah disebutkan tetapi lihai saja dia baik terima kasih Profesor Hermanto Sirigar saya ingin ke Bapak Ahmad Alamsah Saragi Assalamualaikum Pak Ahmad ini semuanya dari ini semua ya dari 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 semua dari Sirega Sirega ada Saragi ada Nenggolan Antoni aja yang bukan jangan-jangan Nur ini pun sempat tupang ini jangan-jangan Republik bisa jadilah Bang ini Pak Alamsah ini menarik dengan banyak Twitter beliau yang mencerdaskan publik tentang apa yang terjadi betul di minyak goreng ya kalau saya tadi dikirimin sama Profesor Antoni ini ternyata yang dugaan mafia minyak goreng itu diduga para produsen itu sendiri ini ini tragis kalau ini ini sangat sangat menyedihkan sekali ekonomi pasar kita Pak Saragi mungkin bisa eksplorasi apa yang sebenarnya yang sedang terjadi silahkan Pak ini 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 sebetulnya sesuatu yang sudah bisa diprediksi kalau minyak goreng tahun 2019 itu Ombudsman ketika melakukan review terhadap kebijakan B20 sambil bercanda saya sudah bilang kalau skema B30 jalan cek raca sawit kalau raca sawit tidak clear nanti kita di demo emak-emak kok bisa begitu Pak saya bilang ya karena kalau sawit itu kita produsen utama si PU kita itu eksport paling besar maka kalau ditarik ke dalam harga di internasional akan naik dan eskalasinya akan mempengaruhi harga minyak kedelai minyak bunga matahari dia akan punya pengaruh correlasinya 0,98 0,96 gitu ya antara minyak sawit dengan minyak kedelai dan lain sebagainya dan memang di 2020 awal itu mulai terjadi hanya karena pandemi dia slow down dulu tapi hari ini tak kunjung terbit juga yang namanya raca sawit itu sehingga kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat harga minyak koreng sudah naik kemudian saya lihat biasanya ada dua opsi ya bagi pemerintah itu pertama regulated price policy yang harus diambil kedua targeted subsidy awalnya tampaknya mau targeted subsidy tapi memang targeted subsidy risiko lebih rendah tapi harus keluar uang nah diambillah opsi tampaknya yang tidak perlu keluar uang itu regulated price lupa bahwa pengaturan harga dengan HID segala macam membutuhkan penegak hukum yang integritasnya tinggi dan kuat dan itu pun biaya itu yang kadang-kadang policymaker nggak sadar nah kedua ketika terjadi dengan harga yang lebih rendah juga lupa bahwa ini kan sebetulnya yang mau dimanis selanjut pasong sawit kita itu petani itu sudah lama tidak naik harga sawitnya nah kemudian dengan kebijakan B30 naik harga global petani kita itu sudah biasa lihat harga di Amsterdam maka kemudian mereka juga dapat gain yang besar lumayan tinggi beberapa teman-teman saya yang dulu mengadu dari resursi sawit itu bahkan sekarang bisa beli mobil dan lain sebagainya nah dalam situasi seperti itu sebetulnya gain itu dibagi dengan antara petani sawit dengan juga produsen CPU ya PKS nah ketika harga CPU mau dipatok dengan regulator price dibikin namanya DPO domestic price obligation ya tentunya kan pengusaha-pengusaha juga akan bingung berbagi dengan kerugiannya dengan petani macam apa nah saya beberapa minggu lalu saya kumpul-kumpul dengan dedengkot-dedengkot sawit ini mereka bilang pak daripada di wacok petani kami karena harga beda jauh dengan Amsterdam ya sudah lah kami berhenti aja produksi sementara 3 bulan begitu juga pabrik minyak goreng karena di Indonesia ini tidak semua pabrik CPU itu punya rantai sampai ke hilir jadi pabrik minyak goreng ada pabrik minyak goreng yang juga gak punya kebun gak punya CPU gitu ya nah dalam situasi merugi seperti itu mereka memilih stop produksi nah tiba-tiba kemudian ribut soal mafia kita ini paling gampang menyalahkan sesuatu hantu impor hantu mafia gitu ya tanpa mengurai masalahnya secara rasional nah itu yang terjadi Mas Tuh saya lihat nah saya udah memprediksi ini akan kalah kenapa mendak ini punya bukan punya kemampuan mengorganisir sampai penegak hukum untuk melakukan operasi-operasi menghalami ekspor apalagi CPU itu itu kadang ekspornya udah kontrak-kontrak jangka panjang ya keluar negeri gak gampang dikasih DMU 30% segera dihentikan gitu gak semudah itu nah dalam proses buying time ini harusnya ngalah akhirnya ngalah pemerintah dan pemerintah kembali kepada kebijakan oke target subsidi jadi berlakukan harga pasar kita subsidi untuk kelompok tertentu target apakah ini ada kelemahannya ada risikonya ada tapi lebih rendah daripada yang tadi menurut saya yang tadi itu kita ngajak perang harga internasional kalau yang ini kita ngajak penyeleweng-penyeleweng yang ada yang lebih mikro nah pemerintah punya instrumen sebetulnya dan institusi untuk menyelenggarakan yang dalam hal ini sebetulnya biasanya blok duitnya diambil dari BPTT Sawit walaupun aturannya nggak clear betul itu subsidi untuk minyak goreng itu nggak ada aturannya dalam BP tentang BPTT PKS ya dana bungutan sawit itu tapi sudah lah jumlahnya tidak terlalu besar problemnya skema yang mau digunakan apa hari ini belum dibahas dengan detail saya nggak tahu bagaimana memitigasi kemungkinan penyimpangan biasanya kalau sudah terjadi subsidi kemarin kita sudah lihat ya bahan sos aja berakhir dengan menteri masuk penjara gitu ya nah apakah mau menggunakan instrumen bantuan pangan untuk nai ditambah item itu yang harusnya dipublish ke publik problem yang kedua adalah operasi pasar karena kan bukan cuma kelompok-kelompok tidak mampu yang harus dikasih minyak goreng bersubsidi itu tapi juga UKM-UKM ya terutama yang skala mikro tukang gorengan dan lain sebagainya itu harus ditempu dengan skema operasi pasar khusus pertanyaan saya siap nggak blok blok nggak diberi mandat untuk mengelola minyak goreng kalau gitu kebijakan ada di bangat pangan bangat pangan saya lihat tidak diberi mandatori untuk mengelola minyak goreng ini satu problem nah itu yang hari ini harusnya dibicarakan kalau kita kita membicarakan tapi saya belum mendengar bagaimana skema operasionalnya kita tunggu aja dalam beberapa hari ini dan jangan dipakai sebagai instrumen politik untuk nanti partai ikut bagi-bagi bahaya tuh biasanya kan ekonomi politik kita gitu nah yang kedua menurut saya juga penting karena hari ini kita membicarakan harga secara keseluruhan memang harga-harga lagi naik minyak nabadi lagi naik biasanya saya perhatikan itu minyak kedele itu selalu posisinya di atas dari minyak sawit sempat anjrok dan minyak sawit di atas terus kemudian dengan adanya perang Rusia yang saya gak tahu berapa lama nih Ukraina dan Rusia itu merampat ke minyak bunga matahari yang berhenti pasokannya minyak bunga matahari ini kan mirip minyak goreng juga ini akan menyebabkan minyak sawit akan terus eskalasi belum gandum Rusia dan Ukraina itu pegang 30% pasokan gandum ini juga akan naik dengan kata lain harga-harga ini akan naik diingatkan atau tidak diingatkan oleh presiden harga ini emang akan naik problemnya bagaimana mitigasi kita sebagai negara untuk mengatasi ini maka saya kira perlu pembahasan yang lebih spesifik lebih teknis bagaimana mengatasi dampak dari kenaikan harga ini mengingat yang dibilang Pak Hermanto tadi mayoritas warga kita itu 50% pengeluarannya untuk makanan jadi bagaimana mengatasi ini bukan sekedar disuruh waspada agar efeknya kemudian tidak buruk saya sendiri belum bisa membicarakannya karena belum sempat melihat beberapa skema yang ada kemarin untuk menyampaikan ini tapi intinya saya ingin mengingatkan belajar dari kasus sawit itu hati-hati betul dengan rantai pasok dan ingat pangan ini adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pasal 33 undang-undang dasar kita sudah menyatakan dikuasai oleh pemerintah maka tidak bisa dibiarkan sepenuhnya ke pasar memang pemerintah harus turun dan ini tidak kalah penting bahkan lebih penting dari pembangunan Ibu Kota Negara Baru menurut saya itu yang kita harus ingatkan dalam waktu satu bulan ke depan tampaknya semua komoditi ini pemerintah harus sudah punya opsi untuk mengatasi kenaikan harga saya baru sampai bisa begitu Mas Nur Mas Fadil belum bisa menyampaikan juga dengan data-data tidak kurang enak saya biasanya kalau menyampaikan sesuatu biasanya saya sertakan data-data tapi mudah-mudahan bisa melengkapi dan menambah sharing kita saya senang saya senang karena Pak Alamsah tadi cerita habis ketemu dengan para cukong-cukong CPO ya apa istilahnya pemain-pemain besar pemain utama pemain utama pertanyaan saya gini Pak itu kan tadi disampaikan satu fakta ternyata mereka itu juga akhirnya menunda produksi ya jadi produksinya tidak ditahan selama kira-kira kurang lebih tiga bulan kalau misalkan dan ini juga menimbulkan kenaikan harga sawit ya Pak sudah berapa Pak 1400 kali ya sawit per metric ton nah pertanyaannya sebenarnya kan apa yang terjadi pemain pabrik itu sudah 3000 menurut saya maksud saya gini Pak apa yang terjadi di domestik ini untuk khusus minyak sawit ini ternyata juga menjadi perhatian internasional karena mempengaruhi harga minyak dunia dan ini saya membayangkan betapa strategisnya produk sawit ini di Indonesia dan alangkah alangkah ruginya kita kalau bangsa ini tidak bisa memanfaatkan sawit ini untuk kepentingan nasional kita ya oke saya setuju ya dengan itu saya senang dulu begitu Jokowi persis prediksi kita Jokowi bilang kita mau B30 Eropa itu menarik embargonya diundurkan jadi 2029 menunjukkan mereka sudah tahu efeknya kalau kita tarik untuk B30 harga sawit akan naik harga vegetable oil yang lain juga akan ikut naik itu kadang-kadang tidak disadari oleh kita ini kita ini memiliki satu power politik ekonomi sawit ini ekonomi politik sawit ini memang harus dikelola dengan baik untuk itu semua ya harus duduk sama-sama dan kemudian harus kita lihat semua orang harus dapat benefit yang sama mulai dari petani pengusaha sampai juga emak-emak yang ini yang hari-hari menggunakan minyak goreng ini itu harus hitung betul dan dia harus dijadikan alat diplomasi dalam situasi seperti ini tapi gimana kita mau menjadikan alat diplomasi kalau kita tidak pernah diberikan informasi yang clear tentang raca sawit tidak pernah diberikan informasi yang clear tentang step-step yang mau diambil oleh pemerintah jadi menurut saya berhentilah apa namanya bermain-main case case lebih baik ini dibicarakan secara strategis dan kemudian dihitung benar dampak globalnya dan kita akan dapat apa juga mendapatkan benefit yang lain begitu juga batubara dan lain sebagainya jangan lupa loh gas ini naik juga sebentar lagi industri-industri kita akan kena dampaknya dan kalau industri-industri yang menggunakan bahan bakar gas ini kena dampak itu tenaga kerja tidak karuan-karuan nanti tempat baik sebelum nanti ke para senior yang akan yang hadir disini ingin memberikan komentar nanti saya akan undang Bang Bursa mungkin ada Bang Hariman di situ ada saya lihat juga ada Pak Fuad Bawazir ada Profesor Priantono kemudian juga ada Pak Yanwar yang sudah raise hand nanti saya kira akan kita kasih kesempatan tetapi seinginannya satu lagi Pak kalau dari kebijakan tadi kan semuanya direlaksasi untuk kemasan ya dan kemasan sederhana tapi curah ini kan ada batas atas yang 14 ribu dan ini banyak orang yang memprediksi dengan harganya gap harga ini tetap aja minyak curah ini akan gak ada di pasar tradisional jadi ada ada satu apa istilahnya outcome yang gak diprediksi itu orang seolah-olah dipaksa untuk membeli kemasan atau sederhana jadi ini apakah kemudian pemerintah harus juga mencabut atau memberikan subsidi-nya kepada tempat lain misalkan kepada PKH yang itu kan keluarga gak mampu mungkin bisa dimasukkan ke situ saja subsidinya silahkan Pak ya Pak mohon maaf tadi agak terkutus-kutus Mas Dur tapi menurut saya gini itu kan konsepnya 14 ribu itu dibeli dengan harga pasar di subsidi sehingga kemudian penerima manfaat hanya membelinya 14 ribu pertanyaannya kan stok agaknya saya bilang raca sawitnya buka dong supaya kita tahu opsinya apakah kita mau tunjuk satu PTPN untuk mengelola semua stok CPU dan kemudian menunjuk satu raivendery yang dikontrak untuk memprosesnya jadi memang jangan setengah-setengah ini kalau ini mau diterapkan itu sudah harus diambil dari hulunya semua store dan kemudian CPU yang di store itu dipegang oleh satu pengelola itu masuk ke raivendery sehingga harganya bisa dikontrol dan semua dengan harga pasar itu bisa dijamin tapi boleh jadi kita harus mengurangi B30 menjadi B25 dulu diturunin iya diturunin kalau raca sawitnya nggak dibuka kita kan nggak tahu nih akhirnya saling salahkan konyol nanti jadi saya ingin raca sawit dibuka kemudian tunjuk skemanya sesuai dengan proses dalam rantai pasok itu yang yang jadi yang kita harus kita putuskan Pak Alam penurunan B30 B25 itu supaya ada limanya itu selisihnya untuk domestik minyak goreng iya kalau memang ternyata racanya defisit jangan dipaksakan dong gitu kan jangan dipaksakan supaya stoknya ada kita mau subsidi kalau stoknya nggak ada gimana orang kalau masuk biodiesel dia kan dikasih insentif sehingga harganya jadi harga internasional kompensasi lebih seneng dong pasok kedua terikat kewajiban kewajiban kedua sekarang para produsen CPO ini bukan cuma untuk biodiesel tapi juga untuk minyak goreng masalahnya kalau stok kita tipis berat mas Nur petani sawit swadaya kita itu yang punya 40% produksi itu produktivitasnya tinggal 1,1 sampai 1,2 ton per hektare sementara petani plasma astra itu udah bisa 3,2 apalagi di Malaysia nah permajaan sawit kita ini kan selama ini kan dibiarkan terlantar ya sawit swadaya sehingga sebetulnya walaupun kita luasannya besar produktivitas untuk produksi sawit kita itu rendah jadi sekali lagi itu Menteri ESDM di JEN EBTKI itu segera keluarkan raca sawit kita supaya kita tahu mengambil langkah-langkah bagaimana memitigasi ini semua dari fulu sampai hilir kira-kira begitu baik terima kasih Pak Alam Sah Saragi tadi Pak Fadil udah bilang ini ada 3 orang Batak nih Pak di narasumber kita inilah diskusi kita yang jadi menarik karena bicaranya belak-belakan saya ingin undang sebelum ke Pak Yanwar yang sudah resen ke Profesor Priyono mungkin Profesor Priyono punya ada komentar Prof saya persilakan Prof terima kasih Mas Nur Hidayat saya sebetulnya lebih senang mendengarkan aja karena saya ini sekarang sudah menjadi orang terbodoh di Republik ini semenjak pandemi ini saya sehat gak Mas Priyono? Alhamdulillah baik aja Mas Saganda Salam Pak Amcu ya Mas Saganda sudah meninggal waktu saya di penjara kali ya? enggak baru aja ini baru akan 40 harinya bulan lalu baru dengar dari ini dari Mas Priyono turun berduka cita Mas Priyono terima kasih karena terus terang aja saya teruskan ya Mas Nur ya karena saya gak gak bisa lagi ke kampus itu saya gak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang muda itu yang terutama masih pada menjadi pejabat itu saya sering mendapat informasi dari mereka-mereka biasanya satu yang kedua karena pandemi ini kan seminar-seminar jadi kayak gini ini kan online gitu gak 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 di satu tempat gitu yang saya bisa datengin kemudian mungkin di tengah-tengah bisa ngobrol dan sebagainya jadi terus terang aja saya sudah gak gak ngikutin ini hal-hal yang seperti itu cuman gini melihat perkembangan sekarang ini saya lagi berpikir apa kita perlu reformasi lagi ya kenapa emang Prof berpikir gitu Prof karena reformasi yang lalu perlu Prof reformasi perlu Prof iya itu kan hanya untuk menjawab kegalauan kita terhadap Pak Harto makanya yang diutamakan demokratisasi yang memang di jamannya Pak Harto gak ada yang kedua adalah otonomi daerah yang di jamannya Pak Harto semuanya terpusat yang ketiga itu sebetulnya adalah good governance karena adanya globalisasi nah itu yang mungkin harus kita lakukan sekarang kita tata kembalilah pemerintahan ini bagaimana apa institusi yang perlu dan sebagainya karena kalau jamannya Pak Harto semuanya itu kan dilakukan secara mistik kan Pak Harto itu kan punya dua hal yang sangat ini angka dan satu lagi hari itu dipegang betul itu dua-dua itu masih inget gak kenapa kita ada sidang MPR dari tanggal 1 Maret sampai 11 Maret maka kan sidang MPR 3-4 hari aja cukup kenapa dipanjangin kayak gitu itu kan karena serangan 1 Maret itu menurut Pak Harto itu dia yang ini kan meskut akhirnya bukan 11 Maret itu surat perintah jadi zaman Pak Harto itu dibikin mistik yang kayak gitu-gitu semuanya gitu apalagi di tempat saya ya di BKN waktu itu waktu saya masuk ke BKN itu saya tanya pada deputi di sana itu kenapa sih golongan 1 itu A sampai D golongan 2 juga sama golongan 3 juga sama golongan 4 itu kok sampai E itu alasannya apa ya mereka semua jawab itu peraturan Prof enggak semua itu peraturan dalam hati saya peraturan itu kan dibikin orang mari kita hitung sama-sama golongan 1 sampai golongan 3 itu A sampai D jadi berapa 3 kali 4 kan 12 12 begitu golongan 4 itu jadi 5 jadi berapa 17 17 terus saya bilang apa artinya diem semuanya ini tadinya mau dibikin 8 kependekan 45 kepanjangan makanya bikin 17 jadi angka-angka keramat itu yang dipegang betul oleh Pak Harto mungkin juga hari-hari keramat itu nah mistik itu yang menyebabkan beliau bisa sampai ini tapi kemudian kenapa 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 nah itu 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 masa gada saya mau baru bang ngomong soal itu ya jadi dulu itu kayak gitu kemudian kan saya dengar itu partainya cuma ada tiga tapi PDI waktu itu dan P3 itu diatur betul oleh Pak Harto terus terang aja jadi kalau pemilihan umum sekarang ini PDI yang lumayan dapatnya 100 kursi misalnya ya nanti yang berikutnya P3 satu kemudian yang jadi anggota DPR dari PDI sama P3 diseleksi itu sama Pak Harto itu jadi benar-benar anu turidarian itu nah cuman kenapa kok jadi bisa berhasil kayak gitu ada satu buku yang menarik Mas Nur itu buku udah 10 tahun yang lalu kalau nggak salah diterbitkan The Economic Gangster namanya oh iya udah pernah baca kan udah pernah baca bro iya itu kan babduanya babduanya tentang Suharto kan Indonesia under Suharto iya di Asia yang semuanya pada kaget gitu di negara-negara Afrika kalau peminannya itu ekonomi gangster kayak gitu hancur berantakan itu tapi di Indonesia yang korupsinya bukan main meskipun korupsinya cuma satu orang waktu itu ya keluarga cendana aja yang lain nggak ada kok ada suasana badak beras terjadi keluarga berencana berhasil dan sebagainya itu jadi mereka sendiri bingung ini makanya dibuat itu nah itu ya jadi sekarang ini tadi kan ada yang nyebut masalah IKN saya jadi bertanya-tanya karena masa Gada bilang ini sebentar lagi terjadi deh keadaan sosial yang bukan main ini kan hampir sama dengan waktu jamannya Al-Mahrum Bung Karno Bung Karno waktu bikin Monas sama Senayan itu kan nggak punya duit kita tapi karena itu kebanggaan dibikin nah ini dalam keadaan kayak gini hancur lebur kayak gini minyak goreng ini kok dibikin IKN yang bukan main itunya nah saya khawatir sejalah berulang jas merah sejalah berulang Bapak nggak lama memang masa ganda kayaknya dulu kan Bung Karno juga gitu 63 bikin kayak gitu 65 selama tinggal kan seolah nggak lama mas kelamaan itu ya kalau dua tahun lagi memang habis makanya kenapa sih orang-orang pada ribut ingin memperpanjang lah ingin ini walah saya bilang mulai lagu turunin aja baik baik saya kira tadi menarik yang disampaikan Prof Priono Prof Priono ini orangnya kalem setahu saya tapi baru kali ini saya dengar komentar yang sangat luar biasa perlu nggak sih kita reformasi yang kedua waduh nah itu nggak perlu Prof nggak perlu reformasi Prof revolusi iya waduh revolusinya sayangnya cuma lewat WA terus Pak ngomong sama teman-teman ini kalau berani jangan cuma WA turun ayo ayo saya bilang bener masa cuma WA aja siapa yang baca WA sudah ngomong silahkan Bang Bursa saya persilakan yuk terpotong Prof Priono mesti ingat kan Bursa oh iya pasti Pak kempe kata bener kempe kata Bang Hariman kalau Pak Priono katanya mantap terus mau revolusi ada Bang Hariman belakangku nih salam katanya beliau yang ngomporin dulu Bang Hariman mau ngompor dia dengar ini dia dengar semua intinya begini aja memang manajemen hidup sekarang amuradul minyak goreng ini aja saya heran-heran masa Pak Menteri nggak tahu apa namanya ada kecolongan DMO 415 militer itu loh kemudian nggak tahu mafianya dia nggak berani yang lucu lagi kok polisi gitu ambil kebijakan seperti ini nah ini menurut saya kekacauannya udah dimana-mana nah kita akulah mendengar sepintar karena walaupun sinyal terpotong-potong kita serahkan dengan Pak Seganda aja yang memimpin pergerakan ini oke oh ini adalah galam salah lagi ternyata baik kita nginap di DPR nih boleh nih ya saya ingin mempersilahkan Pak Yanwar sudah raise hand silahkan Pak Yanwar suaranya Pak masih di unmute Pak masih di mute belum kedengeran suaranya Pak Yanwar Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih semuanya yang baik dari bapak-bapak yang luar biasa saya coba menyimak tadi dari Ibu Lely menyatakan konsep yang mendasar kita tidak punya stok seperti beras pemerintah yang kedua tadi juga masalah bahwa kita belum punya neraca sawit terus yang jangka pendek yang kita cukup terkejut menteri mengalah bahwa dia tidak bisa menghadapi mafia barusan saya berpikir beberapa hari ini tadi saya sudah membuat eksekutif summary saya berpikir malah begini Pak ini kan kita di negara ini kan mempunyai sawit ini kan ada masyarakat disana ada DMO disana ada juga subsidi saya berpikir kenapa di Sumatera Barat saya mau mencandangkan saya ketemu dengan SEGDA ketemu dengan anggota DPR nya bagaimana kita coba buat pilot proyek masyarakat ini membuat stok apa pabrik minyak warang sendiri saya ada coba hubungi teman-teman yang pensiun dari beberapa perusahaan besar itu kita ambil dananya dari mana pertanyaannya pertanyaannya ya dana subsidi sawit itu kita minta sebagian untuk mendirikan pabrik sawit DMO nya CPO nya sebagian untuk kita hitung dari narah cat ada berapa kebutuhan di daerah itu negara kita gunakan diwajib mensuplai CPO pabrik minyak warang yang dikuasai apakah pemerintah daerah atau apa tapi kita menguasai stok dengan menguasai stok kita bisa buluk atau siapa pembedahan untuk operasi pasar kunci di situ kita punya kenapa kita tidak melakukan jadi kalau jangka jangka pendek kita serah menteri itu jangka menengah itu jangka panjang kita kembalikan meningkatkan produktivitas lansawit rakyat ini dan juga bagaimana ya itu kan orang-orang itu dapat dari apa-apa AGU dengan banyak fasilitas bagaimana tidak ada aturan memaksa dia untuk menyediakan minyak warang mensuplai CPO yang favoritnya didirikan pemerintah atau pembedahan setempat sehingga kita mempunyai tidak ada ketergantungan ini kan di satu dia monopsoni dia membeli ke petani dengan harga yang dia tentukan dilempih dia menjual nanti dia monopoli sudah ada kartel tadi yang kepanjang ini tidak bisa kita biarkan terus harus kita mulai dari itu saya di Sumatera Barat di Jakarta baru saya enggak enak juga mengeluarkan eksekutif sumeri saya saya membuat satu pilot project dibuat oleh daerah-daerah penghasil sawit yang banyak masyarakat di situ dipaksa dia buat aturan pemerintah untuk mensuplai CPO dengan itu kita kimia goreng dananya dari dana pajak ekspor tadi sehingga jangka panjang kita yang dimaksud dengan Ibu Lely yang dimaksud dengan Pak Neraca tadi itu bisa kita lebih kuat untuk lebih tidak seperti ini kita terwambing-ambing terus Pak terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik yang disampaikan Pak Ianor sebetulnya semua pilihan kan ada di atas meja gitu ya mau DMO mau apa tapi kan kemudian kenapa enggak diterapkan begitu saya ingin ke Pak Antoni tapi sebelum ke Pak Antoni saya mau cek dulu Pak Abdul Malik Pak Abdul Malik ada yang mau disampaikan Pak Malik atau Pak Fuad Bawazir silahkan Pak Halo ya menyimak dulu ya Pak Malik menyimak silahkan kalau Pak Fuad silahkan Pak Fuad ya begini Pak ini saya juga ada mendengar misalnya Pak ya Pak pengusaha ada yang mau berhenti berproduksi ya saya ada mendengar itu mereka juga mengatakan ya begini-begini macam-macam lah ya produsenya itu punya distributor distributornya ya gengnya dia-dia juga orangnya dia-dia juga dan kalau distributor besarnya yang kecil-kecil itu lain lagi menurut saya enggak jauh lah mafianya ya dia-dia juga sih itu sekian kira-kira begitulah nah mau diterangin sekarang ini kalau tadi Pak Bursa Sahikan Danai Ngolan itu bilang itu udah lah dari Menteri Pertanahannya itu bagaimana itu soal pertanahannya kalau jamannya Punggarno dulu bahkan kalau yang begitu perusahaannya marah disita itu jadi tapi menurut saya begini apapun juga itu peta kalau petanya sawit ya memang belum terbuka tapi kita bisa pelajari lah ngerti kita bisa bikin kita petanya itu kesimpulan saya begini dari berbagai ini memang pemerintah tidak ada wibawanya tidak ada kemampuannya cuman bisa memetakan saja ya entah sempurna apa tidak memetakan masalah-masalah tapi tidak bisa ngatasi dan kita gak usah kasih jalan lagi lah untuk ngatasi udah capek udah 10 tahun dicari jalan mengatasi ini itu percuma karena memang tidak punya kemampuan kenapa tidak punya kemampuan tidak punya kebendah lah pemainnya juga ya pasitnya pasitnya itu pemain jadi percuma udah biarin aja diliatin saja kita teriak-teriak ya boleh saja tapi saya suruh kasih solusi sekarang misalnya saya lihat begini gak ada gunanya karena tidak akan dikerjain karena dia tidak punya keberanian dia juga punya konflik punya kepentingan kira-kira begitu susah kan jadinya masalahnya itu ya 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 tunggu saja lah nanti kalau udah ganti rezim kalau ganti rezim itu masalah malah gampang aja ya relatif gampang lah masalah itu tinggal netepin masalahnya bagaimana ya sudah bisa diatasi kalau dilihat tuh Malaysia meskipun itu subsidi gitu ya tapi kan bisa bisa diatasi juga bisa tenang dengan harganya itu ya kita ini kan enggak juga subsidi ya enggak subsidi apa ada ya ada juga subsidi subsidi biodiesel gitu ya dikurangi 5 Malaysia Malaysia 7600 mas buat iya makanya itu subsidi gak bang bangsa itu stabil gak ada masalah ada ada subsidinya tapi dia kan bisa diatasi bisa tenang misalnya kan harganya bisa terjangkau sesuai nah ya itulah contohnya bahwa belajar kesanalah kalau perlu pemerintah itu kesana subsidi-nya dialihkan atau bagaimana kita silahkan belajar kesana tapi kalau saya mau nanya ada enggak satu indikasi ini karena pemain sawit ataupun pemain minyak goreng ini dia lagi melanggami kerugian di 2020 2021 karena covid karena itu dia kejar di 2020 itu serakas saja itu serakas itu berugian apa itu memang serakas saja mereka itu udah kaya banget kok masih aja itu bikin pusing aja ini lihat rakyat 100 juta ini yang menderita begini ya enggak pasalah kok mereka mau menjadikan masalah iya jadi enggak bener lah itu kita kok mesti mikirin tapi pemerintah mikirin mereka lebih banyak mikirin mereka lebih banyak ya yang gelindiran orang itu untuk lebih kaya lagi bagaimana tapi ya dia juga bagian dari pemerintah itu kan sebagian bagian daripada itu juga jadi mau kasih solusi buat apa gitu terima kasih terima kasih saya ingin komentar dari Prof Antoni silahkan ya sorry ya begini tadi ada beberapa hal ya pertama adalah kalau kita lihat ini kenaikan harga dari sawit ini bukan kenaikan supply dan demand ini adalah kenaikan komoditas dunia pemicunya adalah harga internasional sekali lagi bahwa ini adalah dari kebijakan moneter global yang inflationary itu pertama jadi tidak mungkin harga ini akan turun biarpun disini permintaannya kurang dan sebagainya itu tidak akan turun karena ini adalah commodity price yang di itu itu pertama terus bukan karena masalah pemicunya adalah lebaran dan lebaran tidak akan turun kalau harga internasionalnya masih tinggi dan tidak ada subsidi tidak ada batasan ini tetap saja gitu setelah lebaran pun masih akan segini kalau harga unitasnya masih bertahan seperti sekarang itu pertama terus tadi dikatakan bahwa ini negara harus hadir dong dibilang ini kan kok negara tidak hadir ini menurut saya adalah negara sudah hadir tetapi kalah sama oligarki jadi langsung itu mundur jadi Ludvig mengatakan oke kita kalah kita kalah gitu kan jadi diserahkan lagi semuanya tidak ada DNO dan sebagainya terus minyak goreng itu tidak pernah jadi masalah ya tadi Sagandai juga bilang bahwa ini pertama kali di Indonesia gitu kenapa minyak goreng itu tidak pernah menjadi masalah barang langka karena kita produsen terbesarnya gitu terbesar dunia gitu kita punya produsen berapa lalu kita punya keperluan dalam negeri berapa makanya di situ tidak diperlukan mengenai operasi pasar nah itulah bahwa kita punya minyak goreng hari ini begini karena harga komoditasnya naik dan disini tidak mau jual tidak mau dijual di harga yang diinginkan oleh pemerintah atau yang menurut kemampuan masyarakat dan disitulah terjadi substitusi yaitu mendingan ke internasional daripada ke dalam negeri nah jadi secara ini tidak pernah jadi masalah bahwa barang secara total itu cukup tapi tentu saja kalau lari ke luar negeri jadi tidak cukup nah sekarang pertanyaannya bagaimana bahwa solusinya tadi kan saya mengatakan Mas Nur Mas Hidayat bahwa itu DMO itu secara mudahnya tetapi saya tadi tidak mau masuk kepada yang mengenai kebijakan ekonomi sebetulnya ini sangat mudah kalau memang pemerintah bisa pemerintah memang mempunyai kapasitas yaitu mereka bisa memainkan yang paling benar di dalam kebijakan harga yaitu melalui bea bea ekspor bagaimana juga kalau kita bilang ekspor 100% dia nggak bisa jual ke luar negeri kan nggak mungkin bisa bersaing mau tidak mau ke dalam negeri nah berapa ke dalam negeri harganya itu ditentukan jadi ini instrumen bea ini tidak dimainkan oleh pemerintah jadi dia bilang bahwa semuanya itu ya bahkan selundupan dan sebagainya juga keluar jadi ekspor duty ini adalah suatu instrumen yang powerful import duty ekspor duty adalah untuk membuat stabilitas harga di dalam negeri dan terakhir mengenai tadi apa saya ganda mengatakan bahwa tadi kan saya bilang kalau BBM itu naik harga BBM naik maka pengaruhnya kepada APBN itu bahkan positif begini BBM naik mempengaruhi dua hal satu adalah cadangan devisa dan kedua adalah APBN pemerintah produksi minyak jadi jangan salah pemerintah itu memproduksi minyak 700 ribu barel per hari itu milik pemerintah jadi begitu harga naik APBN meningkat meningkat drastis kalau dulu bahwa kalau ada subsidi BBM maka kenaikan itu dibandingkan dengan subsidi yang mana yang lebih besar hari ini subsidi premium dan sebagainya premium sudah mau dihilang sudah hilang mungkin itu semuanya tidak ada subsidinya jadi sangat sedikit sekali subsidi itu semuanya sudah menjadi ke mekanisme pasar lagi sehingga APBN itu akan meningkat tajam cadangan devisa kita ini yang akan terpuruk tentu saja bahwa kenaikan BBM akan mempengaruhi faktor produksi dan sebagainya juga inflasi nantinya dan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi itu sudah pasti jadi kenaikan BBM mempengaruhi dua hal pertama adalah meraca perdagangan yang kedua adalah APBN terhadap APBN dia positif kalau subsidinya adalah tidak memadai tidak sesuai dengan kenaikan harga dan kita akan diding dan kita punya neraca perdagangan kecuali harga itu bisa ditopang oleh harga komoditas yang terus mencermati apa yang disampaikan Pak Presiden Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ini karena perang Ukraina Rusia yang menyebabkan harga BBM ini naik jadi kalaupun nanti kenaikan itu betul-betul terjadi yang disalahkan adalah Ukraina dan Rusia begitu seolah-olah begitu narasinya yang disalahkan yang ngenain sangsi kalau kenaikan harga harga global memang ada perang itu itu memang ada kenaikan tapi dengan dikenain sangsi jauh lebih tinggi lagi lebih menambah kisru lagi secara ekonomi itu kan mencampur adukan kan sudah daturan WTO daturan ini itu segala macam ditambahin pakai naikin sangsi ya tambahin serahnya mukul diri sendiri juga jadi yang menyebabkan itu ya Biden Pak Fuad lagi sakit lagi batuk ya Pak Fuad semoga 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 tapi saya tertarik ini yang dari Mas Antoni menerapkan pajak ekspor itu kan instrumen -instrumen masalahnya kan ekonomi kita ini semenjak sawit ini juga digunakan untuk biodiesel dan lain sebagainya punya target untuk menekan devisa maka saya kira banyak teman-teman di kampus itu yang ahli model-model komputasional untuk melihat sensitivitas terhadap devisa terhadap pesejahteraan petani sawit kemudian terhadap inflasi konsumsi itu memang harus segera di input dikeluarkan sehingga kemudian pemerintah bisa mengambil model yang paling optimal kira-kira dan kalau itu tidak segera dilakukan kita orang kayak reaktif terus dan menambah ketidakpastian menurut saya itu baru satu komodi minyak goreng kita belum masuk jagung belum masuk lagi yang lain hal-hal seperti itu itu harus ditangani dengan dingin dan kemudian bisa diambil dan terakhir tentunya untuk ekonomi politik globalnya komoditi-komoditi yang kita memiliki keunggulan karena bagaimanapun juga kita kasih pajak ekspor tinggi seperti CPU ini karena kita produsen paling besar harga di global juga ikut naik jadi itu harus dihitung yang paling optimal berapa ini bagaimana menjadikan diplomasi ekonominya dalam situasi seperti ini itu juga satu pekerjaan lain yang harus dipikirkan saran saya seperti itu saya mohon maaf Mas Nur saya kira juga sudah closing nih Pak ini mungkin statement closingnya Pak Alamsah dan kita ingin dengarkan closing statementnya Prof Hermanto silahkan terima kasih Pak Alamsah salam buat keluarga semoga sehat selalu ya jadi persoalan ini kan memang sangat kompleks betul tadi yang dikatakan Pak Antoni bahwa ini kan komoditi cycle super cycle dengan memecahkan supply demand domestik itu gak akan mengalahkan tren harga gak bisa jadi artinya apa artinya kita yang mengadjust dengan perubahan itu jadi kalau pun kita mau mengatur katakan behavior daripada produsen migor ataupun eksportir kalau teori bilang kuantitative restriction membatasi demo segala itu gak akan gak akan efektif dan kita lihat juga buktinya bahwa dia kurang efektif jadi yang paling optimal ini juga ada teorinya memang menerapkan biar keluar kalau bahasa kita di sini dan itu memang sudah ada dan saya juga di medsos beberapa kali juga menekankan bahwa mainkan biar keluar gitu ya tapi barangkali apa ya mungkin belum disadari atau apa kalau itu disesuaikan biar keluar itu kan memang yang ada itu kan dia progresif Kang Fadil pasti tahu benar hal itu jadi dengan harga tertentu dia sekian persen jangan pakai itu disesuaikan siapa yang melakukan penyesuaian kementerian keuangan ada juga gunanya bagi pemerintah jadi akan dapat dapat pemasukan juga disana tapi behaviornya nanti karena mengekspor menjadi tidak lagi tidak lagi menarik Mas Nur dia akan dengan sendirinya membiarkan produksi dia di dalam negeri dan di dalam negeri kita dua yang kita mainkan satu terhadap eksportir seperti tadi dengan biar keluar tadi misalnya satu lagi untuk konsumen untuk konsumen seperti tadi dikatakan karena memang nature daripada atau komposisi daripada konsumen kita paling banyak itu adalah yang apa yang kelas bawah katakan gitu mohon maaf tapi dengan seperti itu subsidi itu menjadi tetap harus ada persoalannya how to deliver the subsidy kan itu ya Malaysia juga kita juga kenapa mereka bisa berhasil karena dibuat simple tidak complicated dibuat simple misalnya tadi yang saya katakan Mas Nur jadi misalnya itu dijual di tempat-tempat biasa saja tetapi dengan kartu pintar kartu sembako misalnya dia tetap membayar sesuai dengan administer price kalau kita 14 ribu itu nanti selesihnya itu ditagih oleh retailers itu kepada pemerintah jadi semua harus dimainkan dan memang kita memang concernnya adalah tadi ya menstabilkan harga itu nah kemudian terakhir yang barusan tadi disampaikan Mas Lamsah itu memang betul sejak 2016 kami sudah eksersis sudah 2012 tidak salah Mas Padil itu kita sudah eksersis dengan CGE model competitive general equilibrio model mengenai kemungkinan akan ada kompetisi antara biodiesel dengan food security ada jadi suatu saat itu akan terjadi ini kan dengan tapi kan konteksnya berbeda dengan sekarang kalau sekarang konteksnya adalah price settingnya tinggi semua jadi harus di run lagi itu model dan saya kira siap kampus-kampus itu untuk memberikan hasil analisis kuantitatif yang objektif baik terima kasih Pak Hermanto Siregar terima kasih Pak Antoni mungkin Pak Antoni ada closing statement sedikit Pak 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 Tadi sudah izin Pak ada keperluan sama Pak Alamsah tadi juga sudah sampai Pak Antoni ada closing statement Bu Leli Bu Leli jadi sudah Bu Leli masih ada Bu izin Bu sudah left juga Pak karena ada keperluan tadi iya saya rasa gini bahwa kalau kita biodiesel kita dijadikan kita punya sawit itu dijadikan biodiesel itu sebetulnya adalah bukan by strategy Pak Hermanto itu sebetulnya adalah pada saat itu harga CPO lagi turun sekali sehingga itu sebenarnya untuk membantu nah mereka minta bantuan jadi kita untuk kesana memberikan itu tetapi sekarang menjadi bumerang kalau seandainya ini substitusi impor ini juga tidak benar karena apa karena CPO itu diekspor kalau kita tahan di dalam negeri untuk energi memang kita tidak impor kita punya BBM kita punya kita tidak impor tetapi juga kita tidak ekspor kita punya CPO jadi sama saja karena kebutuhan minyak goreng itu adalah tetap yang lainnya adalah diskrepansi bahwa itu akan diekspor jadi kalau kita balikan lagi energinya sawitnya CPO-nya menjadi biodiesel mengurangi impor tetapi juga mengurangi ekspor itu saya pernah jelaskan itu bukan ini nah inilah bahwa sudah ditolong sejak 2015 karena ini 2015 saya sempat membicarakan hal ini ini mulai B10 harus diturunkan B10 B10 dan sebagainya nah ini jangan ambil 30 lagi turunkan menarik karena pada saat itu sudah banyak yang komplain tidak bisa dan sebagainya dan sebagainya saya rasa ya gitu karena itu mordi adalah untuk menolong menolong pengusaha sawit itu waktu ditolong malah digebuk kita baik Prof Antoni terima kasih Prof Antoni terima kasih Pak Hermanto tapi sebelum kita tutup kita dengarkan dulu catatan penutup dari Pak Fadel silahkan Pak ya terima kasih saya kira sebenarnya tadinya kita ingin membahas apa namanya komunitas secara lebih luas lah gitu kan karena yang naik itu bukan hanya minyak goreng ya kan tapi juga daging ya kemudian kedele tempe tahu gitu kemudian juga ayam gitu kan KB dan seterusnya kan gitu nah ini kan sebenarnya apa namanya apa kita 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 hadapi ketika kita menjelang Ramadan juga gitu jadi kan sesuatu yang lebih kompleks sebenarnya kalau yang terkait dengan minyak goreng sebenarnya kan sudah ada polisinya walaupun tidak efektif gitu ya dan sekarang ini sebagian sudah ada perbaikan dengan adanya DMO dan DPO sudah dihapus kemudian harga disesuaikan ke ekonomiannya tapi masih ada persoalan tersisa saya kira yang terkait dengan masih adanya disparitas itu gitu nah sekarang kan persoalnya bahwa kita memerlukan subsidi itu kan betul gitu nah bagaimana memberikan subsidi yang efektif dan targeted gitu ya nah itu kan persoalnya nah waktu itu sebenarnya kita pernah usul ya atau saya pribadi pernah usul kalau misalnya ekstra pengeluaran dari masyarakat menengah bawah ini akibat daripada kenaikan harga minyak goreng itu kan kita bisa hitung kan karena konsumsinya kita tahu jumlah pengeluaran juga kita tahu nah jadi kalau misalnya katakanlah ada ekstra pengeluaran sebesar 100 ribu per rumah tangga per bulan gitu ya itu kenapa kemudian gak kita tambahkan saja ke dalam bantuan sosial ya atau PKH yang selama ini mereka sudah terima dan itu kan datanya kan sudah ada by name by address gitu ya kan nah kemudian sebagai konsekuensinya ya harga minyak goreng cuwah ya dilepas ke harga keekonomiannya ya sehingga di di pasar itu tidak ada kemampuan sehingga tidak ada lagi kemungkinan apa namanya berbagai macam itu apa namanya nih illegal economic activities itu gitu kan penyelundupan kebocoran dan juga tidak ada lagi ini apa namanya nih pengawasan satgas polisi kemudian partai politik jualan jadi ini udah gak bener kan itu seperti itu kan gitunya jadi saya pira seperti itu mekanisme yang mungkin bisa dipertimbangkan cuman karena keputusan itu sudah diambil jadi mungkin masih perlu waktu lah untuk mendorong sebuah kebijakan yang lebih menurut saya itu yang lebih apa namanya bisa dilaksanakan gitu ya seperti itu yang kedua saya kira untuk yang terkait dengan BK dan Levi ya kan sekarang ada dua jenis pengutan pengutan ekspor yang dananya dikelola BPD-PKS ada yang BIA keluar yang itu merupakan bagian daripada penerimaan negara bukan pajak sekarang ini dua-duanya sudah dinaikin Pak Antoni supaya untuk bisa pertama mungkin untuk pengutan ekspor ini bisa membiayai subsidi itu ya kan nah kemudian BIA keluar itu memang kalau merupakan penerimaan negara bukan pajak gitu ya tapi intinya itu supaya juga ada insentif untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri secara memadai tapi kalau misalnya terlalu tinggi katakanlah tadi misalnya 100% wah itu akan menciptakan lagi smuggling ya kan pasti itu itu kan sudah terjadi selama ini apa buat selama ini tahun 98 apalagi kita tahu sendiri ya kapasitas dan governance daripada aparat kita itu kan masih bisa lemah jadi saya kira mungkin itu ya sebagai catatan penutup dari saya Pak Hidayat mudah-mudahan kita bisa bermanfaat terima kasih baik terima kasih sedikit aja kepada Pak Fadil sedikit aja gimana bea ekspor itu bisa menjadi pajak penerimaan negara bukan pajak bea keluar enggak jadi bea keluar kan kayak pajak ekspor itu kan merupakan penerimaan negara bukan pajak itu kan diambil oleh pemerintah bagian daripada penerimaan pemerintah nah kalau pengutahan ekspor atau levy ini yang itu merupakan dana yang dikelola oleh BPDPKS itu dan itu harus dikembalikan istilahnya itu kepada industri gitu termasuk misalnya untuk pengembangan biodiesel kemudian permajaan dan sekarang ini ada sebenarnya item dalam PP nya itu untuk pangan gitu loh ya kan pangan itu kemudian diartikan sebagai bentuk subsidi tadi itu subsidi pangan misalnya dalam konteks ini minyak goreng gitu seperti itu struktur BK nya yang harus di struktur BK nya itu jadi sekarang ini ada dengan existing harga sekarang yang lebih daripada 1.500 per metrik ton itu jadi apa namanya ini belum disesuaikan kan sudah 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 berlaku sudah berlaku tadi malam jadi BK nya itu apa namanya sebentar ada BK nya itu nah ini jadi BK nya itu atau levy nya adalah pengurutan ekspornya itu dalam existing harga sekarang itu jumlahnya itu 375 dolar per ton kemudian tadi itu BK nya itu atau pajak ekspornya itu sebesar 200 US dolar jadi totalnya itu sebesar 575 US dolar itu kalau misalnya dengan tingkat harga yang sekarang ini itu baru tadi malam katanya di ini kan di putuskan seperti itu baik terima kasih Pak Fadil saya kira ini adalah akhir dari diskusi kita saya harus berhutang ya harus apa istilahnya ya berhutang ilmu dengan para narasumber kita pada hari ini dan saya kira apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat sekali terima kasih buat Profesor Dr. Hermanto Siregar kepada Bapak Ahmad Alamsah Profesor Antoni Budiawan Abang Sahganda dan Ibu Lali Pulita Sari yang sudah memberikan paparan yang luar biasa saya terus terang Prof sangat menikmati diskusi ini dan memperoleh banyak ilmu ya dan saya kira teman-teman audiens di Youtube dan di Zoom juga demikian juga kepada para senior-senior yang memberikan komentar ada Bang Kursa tadi Pak Fuad Bawazir kemudian Pak Yanwar dan juga Profesor Prione yang memberikan komentar yang sangat berkontribusi sekali dalam diskusi kita saya ucapkan terima kasih inilah diskusi kita akhir dari diskusi kita mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof terima kasih Anthony Anthony Pak Pak Dio yuk makanya terima kasih sampai ketemu ketemu insyaAllah terima kasih banyak terima kasih 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 terima kasih